menu Zoom Meeting. Sedangkan peserta yang bergabung melalui kanal YouTube dapat mengajukan pertanyaan pada kolom live chat yang ada di YouTube. Harap untuk tetap memperhatikan etika dalam memberikan komentar baik yang ada pada kolom live chat YouTube maupun yang ada di Zoom Meeting. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk sementara ini dan segera kita akan memulai acara. Selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung pada acara Virtual Public Lecture Perdana di tahun 2022 ini dengan topik materi Presidensi G20 sebagai momentum membangun agenda kebijakan Indonesia dalam meningkatkan pemulihan berbagai sektor di tingkat global. Virtual Public Lecture ini diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara bekerjasama dengan Tanoto Foundation. Sebelum kita memasuki acara yang pertama izinkan kami terlebih dahulu penyapa yang terhormat Menko Perekonomian Bapak Dr. Erlangga Hartarto. Yang kami hormati, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Bapak Dr. Triwidodo Wahyu Utomo, SHMA. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian, Bapak Dr. Edi Priyo Pambudi, SEMA. Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Bapak Yogi Suwarno, SIP, MA, PhD. Yang kami hormati, Bapak Wempi Saputra, PhD, Staf Ahli Bidang Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan. Yang kami hormati, Bapak Daliono, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Keuangan, serta Bapak Ibu Rekan JFAK yang mengikuti acara ini baik melalui kanal Zoom maupun kanal YouTube Lembaga Administrasi Negara yang berbahagia. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, dimohon untuk duduk sikap sempurna. Dipersilakan. Kepada Bapak dan Ibu, dimohon untuk duduk sikap sempurna. Kepada Bapak dan Ibu, dimohon untuk duduk sikap sempurna. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Ya Allah, Ya Rahman. Pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara serial Virtual Public Lecture tahun 2022 dengan memohon ridho dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amayasifun, wassalamun alal musalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak bersama laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan. Kepada yang terhormat, Bapak Yogi Suwarno, SIP, MAPHD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Adi Sugianto. Yang kami hormati, Bapak Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Erlangga Hartarto. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Dr. Edi Priyo Pambudi, SEMA. Staff Ahli Bidang Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan, Bapak WMP Saputra, PSD. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Media dan Pratama di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Team Leader Tanato Foundation, para undangan, serta peserta Virtual Public Lecture bagi analis kebijakan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita pencetkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mayasa, karena atas karunianyalah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Virtual Public Lecture bagi jayab analis kebijakan. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah kami melaporkan khususnya kepada Bapak Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, serta kepada hadirin sekalian, perihal pelaksanaan kegiatan Virtual Public Lecture bagi analis kebijakan yang merupakan kerjasama antara Lembaga Administrasi Negara dengan Tanato Foundation. Ada pun dasar penyelenggaraan dari kegiatan ini adalah Peraturan Menteri PAN-RB nomor 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka kreditnya, Peraturan Kepala Lan nomor 31 tahun 2014 tentang standar kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan. Kegiatan Virtual Public Lecture bagi analis kebijakan ini dilaksanakan secara seris satu kali setiap bulan dan dimulai pada bulan Februari hingga Desember 2022. Ada pun durasi pelaksanaan dari setiap seri adalah tiga jam yang dimulai pada pukul 9 sampai pukul 12. Pelaksanaan Virtual Public Lecture bagi analis kebijakan akan menggunakan aplikasi Zoom yang dapat menampung peserta dengan kapasitas minimum 500 orang dan juga disiarkan secara live dalam kanal YouTube Lembaga Administrasi Negara. Tujuan dari kegiatan Virtual Public Lecture bagi analis kebijakan ini meliputi satu adalah media pembelajaran bagi pemangku JF Analis Kebijakan dalam memahami kebijakan publik dan isu-isu aktual dalam studi kebijakan yang berkembang di Indonesia. Serta meningkatkan kompetensi pemangku JFAK dalam memahami kegiatan kajian dan analisis kebijakan publik dan berbagai metodologi yang dapat digunakan. Narasumber yang menjadi penceramah dalam kegiatan Virtual Public Lecture bagi analis kebijakan adalah kalangan ahli kebijakan publik di lingkungan pemerintah, perguruan tinggi ataupun dari lembaga non-pemerintah atau NGO yang disepakati oleh land dan mitra kerja. Pada seri pertama ini akan mengambil tema Presidensi G20 sebagai momentum membangun agenda kebijakan Indonesia dalam meningkatkan pemilihan berbagai sektor di tingkat global. Ada pun narasumber dalam serial Public Lecture yang pertama ini adalah yang pertama, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Dr. Edi Priopamudi, SEMA, yang kedua, Staf Ahli Bidang Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan, Bapak Wempi, Sabu Terapi. Dapat kami laporkan bahwa target sasaran peserta Virtual Public Lecture bagi analis kebijakan adalah ASN, khususnya pemangku JF analis kebijakan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan juga non-ASN, baik dari dosen, mahasiswa di perguruan tinggi, maupun masyarakat umum dari praktisi ataupun pemerhati kebijakan publik. Untuk pembukaan dan seri kuliah umum yang pertama ini, kami laporkan bahwa telah terdaftar sejumlah 1.076 peserta yang akan dan sedang mengikuti acara Virtual Public Lecture ini. Hadirin yang kami hormati, demikian laporan ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Tanoto Foundation atas segala bentuk dukungan dalam penyelenggaraan Virtual Public Lecture bagi analis kebijakan, serta apresiasi kepada seluruh rekan-rekan khususnya di Pusat Pembinaan Analis Kebijakan atas upayanya dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung baik melalui Zoom webinar maupun kanal YouTube kami. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi analis kebijakan, namun juga masyarakat umum, baik dari praktisi maupun pemerhati kebijakan publik. Akhirnya, kami mohon kiranya Bapak Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Lembaga Administrasi Negara untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Virtual Public Lecture bagi analis kebijakan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yogi. Berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara dan sekaligus launching serial Virtual Public Lecture tahun 2022. Kepada Bapak Dr. Triwidodo Wahyu Utomo SHMA, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati, kita banggakan sama-sama Bapak Erlangga Hertarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Yang kami hormati juga Bapak Wempi Saputra, Staf Ali Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kami hormati, para kolega saya, Para CPT Madia, CPT Pratama, Di Lembaga Administrasi Negara. Juga yang kami hormati, Team Leader Tanopto Foundation dan seluruh jajarannya. Para pejabat fungsional analis kebijakan Yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Dari Miangas sampai Pulau Rote, Dan juga para hadirin, hadirot yang berbahagia, Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita terus-menerus panjatkan puji syukur, Karena kita Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena atas karunia dan juga ridonya, Maka pada pagi hari ini kita semua berkesempatan Untuk menghadiri dan belajar bersama Di dalam satu forum yang kita namakan Sebagai virtual public lecture, Khususnya bagi para pejabat fungsional analis kebijakan, Tanpa menutup peluang bagi pejabat-pejabat Maupun masyarakat secara luas. Bapak-Ibu, hadirin yang saya hormati, Pandemi COVID-19 saat ini berlangsung cukup lama, Dan telah menimbulkan dampak, Rupa kondisi ketidakpastian dari lingkungan kebijakan Di berbagai sektor. Bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, Tetapi kondisi ini juga terjadi di seluruh negara secara global. Jika kita membaca beragam literatur tentang globalisasi, Maka para ilmuwan telah mendisiminasikan Suatu pandangan bahwa dunia terasa semakin mengecil, Dan tidak ada negara yang tidak rentan Terhadap pengaruh yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Saling ketergantungan di antara negara Menjadi sebuah ciri utama dari tren globalisasi pada saat ini. Termasuk ketika terjadi wabah COVID-19, Maka terjadi situasi ketergantungan Antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dan dalam konteks inilah maka Kerjasama di antara negara-negara di dunia Menjadi suatu kenisjayaan. Sebagai pemampu mandat presidensi G20, Maka Indonesia memiliki peran yang sangat penting Dalam agenda setting kebijakan Untuk menjembatani kepentingan antarbangsa Dan menemukan kembali kerjasama global yang lebih harmonis. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Efek pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya Seperti krisis, kesehatan global, Perganggunya kegiatan belajar-mengajar di sekolah, Meningkatnya pengangguran di berbagai negara. Demikian pula problematika dalam pelayanan publik Telah menekan berbagai kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial Yang selama ini telah dicapai pada dekade-dekade terakhir. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, Perubahan yang cepat dan tidak terduga Atau volatile dan penuh ketidakpastian Atau uncertain yang muncul dari lingkungan kebijakan saat ini Menjadi tantangan dalam merumuskan kebijakan pemerintah yang adaptif dan agile. Apabila sumber daya pemerintah tidak memiliki kapasitas yang cukup Untuk mengikuti dan mengelola perubahan ini, Maka akan sangat berpotensi mempengaruhi daya saing Indonesia Di tengah persaingan global. Kondisi kompleksitas atau complexity Dari berbagai masalah publik Yang sangat dinamis dan ambigu Atau ambiguity Serta berbagai tumpang tindih kebijakan yang masih terjadi Pada dasarnya merupakan peluang dan lahan subur Untuk melakukan analisis kebijakan Dan memberikan rekomendasi-rekomendasi solusi yang lebih baik. Dalam hal ini dapat kita yakini Bahwa kebijakan publik tidak terjadi di dalam ruang hampa Kebijakan publik selalu merupakan respon Terhadap kondisi-kondisi di dalam lingkungan strategisnya Sekaligus merupakan sebuah bentuk interaksi dinamis Antara aktor-aktor kebijakan dan para stakeholder-nya Dalam dinamika seperti inilah Maka kemudian keberadaan jabatan fungsional analis kebijakan Menjadi semakin penting dan strategis Dalam melakukan analisis dan kajian kebijakan publik itu Maka para pemangku analis kebijakan Wajib hukumnya untuk selalu melakukan pencermatan Terhadap situasi-situasi lingkungan strategis Dan memberikan respon terbaik Bagaimana kita dapat merumuskan Satu kebijakan yang paling efektif Untuk merespon situasi global tersebut Dalam konteks lembaga administrasi negara Sebagai instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan Maka agenda presidensi G20 saat ini Merupakan momentum yang sangat strategis Untuk memperkuat peran dan posisi para analis kebijakan Sebagai perantara pengetahuan atau knowledge brokering Bagi pembuat kebijakan Maka analis kebijakan berperan untuk menyediakan informasi Mengklasifikasikan isu publik Yang layak untuk menjadi agenda kebijakan pemerintah Serta mengidentifikasi konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan Sehingga dapat menghasilkan satu manfaat yang terbaik Bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara Dalam konteks inilah Maka keberadaan para analis kebijakan Menjadi sangat dibutuhkan untuk turut mensukseskan Agenda presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 ini Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati Dalam proses yang terjadi dalam siklus kebijakan publik Maka jabatan fungsional analis kebijakan Dirancang untuk mampu menghasilkan informasi kebijakan Yang berkaitan dengan beberapa dimensi Pertama adalah masalah kebijakan atau policy problem Policy problem dalam hal ini adalah sebuah nilai Kebutuhan dan juga kesempatan Yang belum dapat diwujudkan Atau dapat diidentifikasikan Tetapi untuk dapat mengatasinya Membutuhkan sebuah tindakan publik dari pemerintah Yang kedua adalah hasil kebijakan Atau expected outcomes Yaitu sebuah konsekuensi dari rangkaian kebijakan Untuk mencapai nilai-nilai di masa depan Karena kebijakan publik pada hakikatnya Adalah alokasi nilai-nilai Kepada seluruh anggota masyarakat Untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara Yang ketiga adalah alternatif kebijakan terpilih Atau preferred policies Yaitu serangkaian tindakan yang dituntun Oleh pilihan-pilihan Kebijakan yang dirancang Untuk mencapai kondisi masa depan kebijakan Yang lebih bermakna Yang keempat adalah pengamatan terhadap hasil kebijakan Atau observed policy outcome Yaitu konsekuensi yang teramati Dari aksi-aksi kebijakan pada saat ini Dan yang kelima adalah kinerja kebijakan Atau policy performance Yaitu derajat pencapaian nilai-nilai Dari hasil kebijakan tertentu pada saat ini Untuk dapat ditemukan gap kebijakannya Dan ditutup dengan pilihan-pilihan kebijakan Yang lebih baik di masa depan Bapak-Ibu sekalian Mengakhiri sambutan saya Saya ingin mengucapkan terima kasih Atas seluruh dukungan dari berbagai pihak Dalam serial virtual public lecture Bagi analis kebijakan ini Terima kasih Terima kasih khususnya Kami sampaikan pada Tanoto Foundation dan tim Yang sejak tahun lalu Memberikan dukungan yang tidak pernah terhenti Dalam program serial virtual public lecture ini Kemudian juga kami akan Terus menjalin komunikasi dan kerjasama Bukan hanya dalam bentuk penyelenggaraan Serial public lecture Namun juga dalam penguatan-penguatan Aspek pembinaan analis kebijakan lainnya Kami juga berterima kasih kepada seluruh tim Yang bekerja keras menyiapkan kegiatan ini Baik dari lingkungan Pusat pembinaan analis kebijakan Atau juga dari tim Bumaslan Yang tidak pernah lelah Untuk terus mendukung Terselenggaranya kegiatan ini Dan juga kami ingin mengucapkan Terima kasih kepada seluruh Analis kebijakan Yang dengan setia Terus menghadiri dan berkontribusi Terhadap kegiatan-kegiatan ini Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Secara resmi Kegiatan serial virtual public lecture Bagi jabatan fungsional analis kebijakan Sepanjang tahun 2022 ini Saya luncurkan dan saya nyatakan dimulai Terima kasih Wabilahi tafbalidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Triwi Dodo Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Selanjutnya marilah kita simak bersama Kino Speech Menko Perekonomian Dengan topik Presidensi G20 Sebagai momentum membangun agenda kebijakan Indonesia Dalam meningkatkan pemulihan berbagai sektor di tingkat global Kepada yang terhormat Bapak Dr. Erlangga Hartarto Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pertama marilah kita panjatkan Puji kehadirat Allah SWT Atas karunia kesehatan dan rahmatnya Kita dapat bergabung dalam kegiatan Virtual Public Lecture Presidensi G20 Sebagai momentum membangun Agenda kebijakan Indonesia Guna peningkatan pemulihan berbagai sektor di tingkat global Forum G20 merupakan media dialog informal Guna merumuskan gagasan tata kelola dunia Yang awalnya dibentuk untuk menangani krisis keuangan Namun kemudian berkembang menjadi pertemuan tingkat kepala negara Atau kepala pemerintahan Yang akan menghasilkan komitmen politik Yang berdampak lebih besar pada sistem ekonomi Arsitektur keuangan dan tata kebijakan dunia Hadirin yang terhormat Dua tahun sudah kita berada pada kondisi pandemi yang memberikan kita tantangan Dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi Alhamdulillah berkat ikhtiar dan doa seluruh stakeholder Sejumlah strategi penanganan pandemi COVID dapat berjalan dengan baik Dan telah menunjukkan hasil yang positif Sehingga pemulihan ekonomi dapat terus terjadi Indonesia menunjukkan progres pemulihan ekonomi yang positif Dengan capaian pertumbuhan di kuartal keempat sebesar 5% Dan secara year on year sebesar 3,7% di tahun 2021 Indonesia juga melampaui PDB sebelum pandemi Dan mengembalikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas Dan ini merupakan capaian yang baik Dibandingkan berbagai negara yang perekonomiannya belum kembali ke level sebelum pandemi Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ditargetkan 5,2% Dan tentunya target tersebut sangat tergantung pada penanganan COVID-19 Dan program pemulihan ekonomi nasional Sebagai respons daripada kebijakan ekonomi Untuk menciptakan lapangan kerja Dan kesiapan untuk bertransformasi ke era digital Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Guna melanjutkan pemulihan ini Pemerintah juga melanjutkan alokasi dana PCPEN di tahun 2022 Sebesar Rp455,62 triliun Yang terdiri dari 3 kluster Yaitu penanganan kesehatan Perlindungan masyarakat Dan pemulihan ekonomi Dan tentu program ini diarahkan untuk penyerapan tenaga kerja Hadirin dan peserta public lecture yang berbahagia Dalam situasi pandemi COVID-19 Residensi G20 Berada pada periode yang krusial Bagi pemulihan ekonomi global Apalagi terjadi perubahan geopolitik Yang sangat dinamis Dan cukup panas Momentum ini perlu dimanfaatkan Agar kita juga dapat mendorong Tujuan pembangunan nasional Dan prioritas kita untuk memanfaatkan Dalam transformasi ekonomi Menuju Indonesia maju Semangat untuk pulih bersama Presiden CIG20 Berperan tentunya agar pemulihan ekonomi Bisa lebih siap, lebih kuat, lebih tangguh Terutama menghadapi berbagai tantangan ke depan Dengan tiga agenda utama Indonesia terus mengarahkan kerjasama Agar bisa menghasilkan hasil yang konkret Antara lain restrukturisasi arsitektur kesehatan global Salah satunya standar protokol kesehatan Dan juga pembentukan joint finance dan health task force Yang kedua adalah transformasi ekonomi berbasis digital Tentunya pengembangan literasi dan keterampilan digital yang inklusif, produktif, dan berkisenambungan Kemudian kesepakatan global untuk mempercepat transisi energi Yang adil, terjangkau Dan Indonesia dengan kepemimpinan G20 Berupaya agar bisa menghasilkan sisi aksi konkret Yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia Dan tentunya kita melihat juga bahwa Membangun ekosistem dunia yang ramah disabilitas Berpihak pada inovasi Dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang bisa diaplikasikan Gelaran presidensi G20 juga momentum yang perlu kita manfaatkan bersama Guna mencapai pemulihan ekonomi Tidak hanya di level nasional tetapi di daerah-daerah Dari kegiatan G20 yang direncanakan terdiri dari 400 event Dan akan melibatkan sejumlah kota Dan tentunya kita berharap bahwa perekonomian di daerah bisa teraktifasi Manfaat dari ekonomi G20 diperkirakan sebesar 7,4 triliun untuk peningkatan PDB Dan diharapkan bisa menyerap 33 ribu tenaga kerja tambahan Hadirin dan peserta yang saya banggakan Tentu Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerjasama berbagai pihak Baik pemangku kepentingan di dalam negeri Maupun kerjasama dengan negara-negara G20 Serta organisasi internasional Agar transformasi yang dilakukan di Indonesia bisa adaptif, responsif, dan inklusif Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Erlangga atas keynote speech yang telah disampaikan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Kini tibalah kita pada sesi public lecture Yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini Yaitu Bapak Daliono Beliau adalah analis kebijakan ahli media Kementerian Keuangan Namun sebelum Bapak Daliono memandu sesi public lecture Terlebih dahulu kami mohon perkenan Bapak Daliono untuk menyampaikan sharingnya Terkait G20 Dan kemudian dilanjut dengan memandu sesi public lecture Kepada yang terhormat Bapak Daliono dipersilakan Terima kasih Mbak Reni Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian Yang terhormat Bapak Edy Bapak Edy Bidobambudi Bapak Dwi Widodo Bapak Yogi Ibu Eli Dan Ibu Yuneti Serta Bapak Ibu sekalian Terima kasih banyak atas kesempatan untuk turut berpartisipasi Dalam public lecture seri 1 Yang diselenggarkan oleh LAN Bekerjasama dengan Tanoto Foundation Saya kira ini juga merupakan event yang sangat penting Dan sangat krusial Apalagi untuk para pejabat analis kebijakan Para analis kebijakan Di berbagai tingkatan Dari muda, media sampai dengan yang utama Kami kira ini akan menjadi sebuah forum yang sangat baik Untuk saling bertukar pandangan Bertukar pikiran Dan bahkan Ini kita bisa dapatkan hal-hal baru Dalam hal ini Tentu kita akan Apa namanya Mendengarkan Pembahasan terkait dengan D20 Secara lebih lengkap Dari Bapak Edy Pada sesi berikutnya nanti Dari sesi public lecture-nya Namun demikian Kami mungkin bisa sedikit memberikan Gambaran Bahwa Sebagaimana tadi sampaikan oleh Bapak Menko Ini adalah waktu yang sangat tepat Yang timely Relevan Dan tadi menambahkan Satu lagi krusial Bahwa Saat ini adalah hal yang sangat Sangat pas Sangat penting Sangat relevan Bagi Indonesia Yang sedang menjalankan mandat Sebagai Presiden D20 Untuk menjalankan Kepembinaan global Kepembinaan global Dalam hal ini Adalah Sebagaimana Yang sudah terjadi Atau yang Menjadi semacam Trendsetter Di forum-forum internasional Dimana G20 itu merupakan Forum internasional Yang meskipun sifatnya Non-binding Tetapi Konsensus yang dihasilkan Menjadi semacam standar Bagi negara-negara Dalam menghadapi Berbagai tantangan global Yang dihadapi saat ini Nanti pada bagian Aplikasi yang akan disampaikan Oleh Bapak Bapak Edi Bio Pambudi Yang akan mengambil Tema mengenai Peran Indonesia dan agenda Kebijakan dalam Presiden D20 Beliau mungkin akan Banyak menjelaskan Mengenai hal tersebut Namun demikian Sebagai gambaran Dapat kami sampaikan Bahwa Untuk tema Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 ini Adalah Recover Together Recover Stronger Atau kalau kita bahasa Indonesia kan itu Boleh bersama Lebih kuat Nah Kenapa Tema ini Diangkat Tentu setelah melalui Perjalanan yang cukup panjang Pendalaman materi Pendalaman isu Dan kemudian Disituisikan bersama Antara berbagai Stakeholder Di Indonesia Yang juga melibatkan Paramitra Internasional Sehingga kita dapat Merumuskan tema Untuk Presidensi G20 Tahun 2022 Tersebut Namun demikian Sebenarnya Presidensi ini Sudah dilaksanakan Sejak 1 Desember 2021 Dimana Apa namanya Handover Dari Presidensi Italia Ke Presidensi Indonesia Itu sudah dilakukan Sejak tanggal 1 Desember 2021 Kembali Kepada Hal yang tadi Sampaikan oleh Bapak Menteri Bapak Menko Hartato Kami mengeko Bahwa Memang Timeless sekali Untuk Apa namanya Diskusi terkait Dengan Bagaimana mengoptimalkan Peran Indonesia Di G20 ini Kepenggunaan Indonesia Sangat Sangat Dituntut Dan sangat Apa namanya Diperlukan sekali Dalam menghadapi Prospek pemulihan global Yang masih Berada Atau masih dalam Kondisi tidak stabil Dan juga Menghadapi Sumlah resiko Resiko yang utama Tentu Pandemi COVID-19 Yang ternyata Masih berlanjut Dan resiko Munculnya varian baru itu Masih di depan mata Yang terakhir Varian Omikron Yang Yang ternyata Sangat Sangat Mudah sekali Menular Sekarang masih Dalam tahapan Penyebaran yang Relatif Masif Bahkan Dari Berita-berita Yang kita ikuti Tingkat penularannya Masih cukup tinggi Kemudian Yang kedua Tantangannya adalah Ketimpangan Dalam Program Vaksinasi Global Sebagaimana juga Bapak Ibu Dan teman-teman Sekalian maklumi Bahwa Vaksinasi Global Ternyata Tidak Tersimbusi Dengan baik Di berbagai wilayah Terutama di Afrika Itu Tidak mendapatkan Layanan Vaksinasi Global Secara merata Bahkan ada isu juga Untuk akses Dan juga Untuk Harganya Relatif Masih Dalam kondisi Yang non-affordable Ini juga menjadi Tantangan Yang kalau Keduanya Tidak bisa Dipenuhi Ini akan Menjadikan Pemulihan Global Menjadi Rentan Dan bahkan Pemulihan Yang kita Hadapi Saat ini Adalah Pemulihan Yang tidak Sinkron Atau Kita Sebut sebagai Asinkronus Recovery Dalam arti Di beberapa Negara Pertumbuhan Pemulihan Cukup Baik Sementara Di beberapa Negara Yang lain Masih Harus Berjuang Keras Untuk Keluar Dari Pandemi Bahkan Untuk Keluar Dari Pandemi Itu Masih Sangat Berat Sehingga Untuk Menuju Kepemulihan Masih Sangat Menantang Sekali Nah Disinilah Kemudian Peran Indonesia Sebagai Presidensi G20 Harus Menunjukkan Kepemimpinan Global Yang Sangat Baik Bagaimana Kemudian Indonesia Dapat Dengan Agenda Agendanya Itu Memimpin Memimpin Negara Negara G20 Itu Mendukung Untuk Pemulihan Yang Berkelanjutan Yang Inklusif Dan Juga Seimbang Tentu Saja Ini Menjadi Tantangan Yang Sangat Berat Untuk Itu Bapak Menko Sudah Memberikan Gambaran Prioritas Yang Akan Diusung Selama Masa Presidensi Ini Ada Tiga Agenda Prioritas Yang Pertama Terkait Dengan Isu Kesehatan Dimana Upaya Untuk Memperkuat Aksetor Kesehatan Global Itu Menjadi Salah Satu Prioritas D20 Kita Memang Sebagaimana Diikuti Krisis yang Kita Hadapi Salat Ini Adalah Apa Namanya Basicnya Itu Karena Masalah Kesehatan Jadi Prioritas Di Penguatan Aksetor Kesehatan Global Ini Menjadi Suatu Yang Sangat Penting Yang Kedua Adalah Transformasi Ekonomi Dan Inklusivitas Digital Ini Juga Sangat Penting Bagaimana Kemudian Kita Apa Namanya Mengoptimalkan Manfaat Digitalisasi Itu Untuk Mendorong Produktivitas Mendorong Inklusivitas Sehingga Dampak-dampak Yang Kemarin Terjadi Karena Pandemi Sekarang Efeknya Itu Bisa Kemudian Bisa Di Address Dengan Upaya-upaya Untuk Memanfaatkan Digitalisasi Dan Yang Terakhir Adalah Transisi Energi Ini Merupakan Consen Bersama Bagaimana Kemudian Kita Menuju Pada Pertumbuhan Yang Lebih Hijau Yang Lebih Rendah Karbon Tentu Saja Transisi Ini Juga Perlu Memperhatikan Dampak-dampak Sosialnya Terkait Dengan Lingkungan Terkait Dengan Sosial Governance Dan Sebagainya Dan Transisi Yang Just And Affordable Yang Adil Dan Terjangkau Itu Menjadi Sesuatu Yang Harus Dilakukan Nah Bapak Ibu Dan Teman-teman Sekalian Agenda Agenda Itu Kemudian Kalau Di Presidensi Kita Ini Akan Disinergikan Di Bahas Bersama Antara Jalur Keuangan Dan Jalur Serba Dan Kita Beruntung Sekali Pada Hari Ini Nanti Kita Akan Mendapatkan Pencerahan Dari Kedua Jalur Tersebut Jalur Serba Dan Jalur Keuangan Nah Pada Jalur Serba Hari Ini Telah Hadir Bapak Ibu Sekalian Sudah Bersama-sama Menyaksikan Telah Hadir Bapak Edi Beliau Bambudi Beliau Adalah Kos Serba G20 Indonesia Dan Di Siang Nanti Giliran Berikutnya Nanti Ada Bapak WMP Saputra Beliau Adalah Deputi Finance Di G20 Bapak Edi Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Beliau Adalah Kos Serba Di G20 Indonesia Bapak Ibu Dan Teman-teman Sekalian Barangkali Sudah Maklum Bahwa Indonesia Memiliki Dua Serba Selain Pak Budi Selain Pak Edi Ada Juga Bapak Dian Triansah Jani Yang Beliau Saat Ini Menjabat Sebagai Duta Besar Dan Utusan Tetap Republik Indonesia Untuk BPB Kos Serba Tersebut Mempunyai Kedudukan Yang Setara Artinya Keduanya Bekerja Bersama Sama Menjalankan Mengelola Agenda-agenda Yang Berada Di Jalur Serba Sementara Pak WMP Bersama Dengan Pak Deputi Kepunturban Indonesia Pak Dodi Budi Waluyok Beliau Berdua Mengelola Agenda-agenda Yang Berada Di Jalur Keuangan Dan Sinergi Antara Jalur Keuangan Dan Jalur Serba Ini Sangat Menentukan Sekali Upaya-upaya Kita Untuk Mencapai Target Deliverable Presiden G20 Indonesia Tentu Di Masing-masing Jalur Itu Mempunyai Target-target Yang Tersendiri Namun Ada Banyak Target Yang Merupakan Course Cutting Track Jadi Antara Track Di Serba Dan Track Di Kemudian Di Keuangan Itu Mempunyai Crosscutting Di Tengah-tengah Antara Lain Terkait Dengan Isu Kesehatan Infrastruktur Digitalisasi Dan Mungkin Ada Beberapa Lagi Yang Nanti Akan Disampaikan Oleh Bapak Edy Maupun Bapak Wimpi Di Sesi Dikutnya Mohon Maaf Pak Dalyono Saya Potong Sebentar Karena Pak Edy Akan Menghadiri Acara Selanjutnya Kemungkinan Bisa Didahulukan Pak Edy Pak Oh Baik Baik Terima kasih Pak Karena kami Menangkap Untuk Memberikan Semacam Apa Jadi Gambaran Awal Baik Mohon Maaf Bapak Deputi Harus Segera Ada Agenda Lain Yang Harus Dihadiri Oleh Beliau Jadi Kita Akan Percepat Dan Berikan Alokasikan Waktu Untuk Beliau Memberikan Penjelasan Mengenai Orang Indonesia Dan Agenda Kebisakan Indonesia Dalam Presidensi G20 Sebagai Menatakan Sampai Di Depan Bapak Edy Adalah Deputi Menjabat Sebagai Deputi Bidang Koordinasi Dan Sesama Ekonomi Internasional Kemudian Koordinator Bidang Perekonomian Beliau Berkarir Cukup Lama Di Kemenko Perekonomian Sejak Tahun 2009 Dimulai Sebagai Kepala Bidang Analisi Moneter Bapak Edy Adalah Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia Pada Tahun 2014 Beliau Menyelesaikan Pendidikan S2 Pada Bidang Ekonomik Dan Ekonometrik Di Colorado University Lulus Pada Tahun 2011 Baik Mengingat Keterbatasan Waktu Kami Akan Mengundang Bapak Edy Untuk Berkenaan Menyampaikan Public Lecternya Mohon Maaf Kami Mendapatkan Katatan Bahwa Bapak Available Hanya Sampai Dengan Pukul 10 15 Dengan Demikian Mohon Nanti Public Lecternya Dapat Diselesaikan Pada Pukul 10 Atau Sebelumnya Sehingga Kita Punya Sedikit Waktu Untuk Bisa Berinteraksi Dengan Para Audiens Bapak Edy Monggo Kami Persilahkan Terima Kasih Pak Dayono Yang Saya Hormati Pak Triwidodo Pak Yogi Bapak Ibu Semuanya Para Hadirin Yang Hadir Secara Virtual Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Salam Sehat Saya Sebagai Alumni Diklatim Lang 2018 Terus Terangkangan Juga Dengan Kampus Pejombongan Dan Melalui Forum Yang Baik Ini Saya Menyampaikan Kepada Mentor Saya Ibu Ruastuti Semoga Beliau Selalu Diberikan Kesehatan Banyak Manfaat Yang Telah Diberikan Dari Pendidikan Kemimpinan Di LAN Yang Di Dalam Penerapan Sehari-hari Sebagai Agen Perubahan Jadi Terima Kasih Atas Undangan Hari Ini Saya Akan Mencoba Tadi Juga Mungkin Secara Lebih Detil Menyampaikan Apa Yang Sudah Disampaikan Pada Yono Mengenai Presidensi G20 Ini Mungkin Berikutnya Kami akan Sampaikan Beberapa Hal Yaitu Pertama Mengenai Forum G20 Itu Sendiri Seperti Apa Dan Bagaimana Situasi Yang Melatar Belakangi Presidensi Kita Sehingga Kita Memerlukan Respon Kebijakan Dan Saya Kira Ini Nanti Yang Sangat Penting Bagi Para Analis Kebijakan Untuk Terlibat Di Dalam Proses Presidensi Ini Karena Walaupun Tadi Sudah Dijelaskan Ada Serpa Maupun Finance Track Selaku First Track Di Dalam Pembahasan Namun Yang Juga Penting Adalah Ada Juga Yang Kita Bisa Bangun Adalah Second Track Yaitu Para Analis Para Ilmuwan Masyarakat Yang Juga Bisa Terlibat Untuk Meramekan Presidensi G20 Indonesia Lalu Nanti Kita Akan Juga Membahas Mengenai Bagaimana Di Dalam Proses Penyusunan Rekomendasi Kebijakan G20 Sebagai Forum Yang Tadi Sampaikan Adalah Forum Yang Berskala Sangat Luas Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Melihat Di Dalam Indonesia Di Tengah Pergaulan Dunia Sebenarnya Banyak Sekali Platform Kerjasama Ekonomi Baik Yang Di Tingkat Bilateral Kita Mempunyai Banyak Sekali Comprehensive Economic Partnership Agreement SEPA Dengan Berbagai Negara Yang Tujuannya Adalah Untuk Mempermudah Proses Perdagangan Dan Investasi Kemudian Kita Juga Punya Forum Yang Sifatnya Subregional Yaitu Seperti Indonesia Malaysia Thailand Dan Juga Brunei Indonesia Malaysia Filipin Yang Juga Mempunyai Banyak Manfaat Di Dalam Tangka Pengembangan Di Wilayah Perbatasan Ada Juga Yang Kita Juga Adalah Di ASEAN Yang Saya Kira Kita Semua Sudah Paham Bagaimana Peran Kita Di ASEAN Dan Saat Ini Kita Sedang Menyelesaikan Ratifikasi RCEP Ini Nanti Akan Menjadi Salah Satu Kerjasama Perdagangan Atau Trading Block Terbesar Di Dunia Yang Dimana Inisiasinya Berasal Dari Indonesia Tahun 2011 Jadi Saya Kira Ini Juga Akan Menjadi Salah Hal Yang Penting Karena Setelah Forum G20 Atau Presidensi G20 Indonesia Tahun Ini Kita Nanti Akan Menjadi Ketua ASEAN Jadi Kalau G Forum G20 Akan Kesempatan Itu Datang Setiap 20 Tahun Sekali Dilanjutkan Dengan Keketuaan Di ASEAN Itu Setiap 10 Tahun Sekali Kita Melihat Tadi Berkali-kali Disampaikan Bahwa Ini Adalah Momentum Yang Sangat Baik Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Lihat G20 Ini Adalah Menjadi Satu Kebutuhan Sebagai Multilateral Platform Karena Kita Ingin Mengajak Sebenarnya Bagaimana Membangun Kolaborasi Di Dalam Pemulihan Dunia Kita Akan Ceritakan Kenapa Saat Ini Kita Butuh Kolaborasi Berikutnya Kalau Kita Lihat Bagaimana Dulu G20 Terbentuk Adalah Diawali Sebenarnya Dari Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan Dan Bank Sentral Ketika Mereka Melihat Ada Krisis Keuangan Khusususnya Di Asia Tahun 97 Dan 98 Sehingga Tahun 99 Ketika Ada Summit Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan Dan Bank Sentral Kemudian Diputuskan Untuk Membentuk Suatu Mekanisme Baru Yang Bekerja Secara Informal Di Dalam Kerangkah Britain Woods Institutional System Britain Woods Ini Kalau Kita Tahu Adalah Suatu Model Kesepakatan Di Bidang Keuangan Yang Pada Saat Itu Ingin Menata Sistem Moneter Pembayaran Nilai Tukar Dan Lain Lain Mungkin Dalam Pandangan Di Sini Adalah Bagaimana Menjaga Supaya Krisis Yang Terjadi Di Asia Saat Itu Khususnya Indonesia Juga Terdampak Sangat Berat Itu Tidak Kemudian Menyebar Kemana Mana Jadi Memang G20 Ini Dilahirkan Dari Forum G7 Yang Dimana Forum G7 Dimulai Dari Sekitar Tahun 73 Kemudian Berjalan Hingga Kemudian Mereka Rasa Perlu Ada Jembatan Untuk Bicara Antara Kelompok Negara Maju Dengan Negara Berkembang Dalam Mel Ini Dibentuk G20 Memang Kemudian Ada G22 Ada G33 G77 Bahkan Ada G193 Yaitu UN Member Yang Terus Terang Itu Justru Yang Lebih Formal Karena Dari G20 Ini Adalah Suatu Self Selected Forum Atau Forum Yang Dibentuk Sebenarnya Berdasarkan Kesepakatan Selanjutnya Kalau kita Lihat Sendiri Ketika Krisis Itu Terjadi Di Tahun 1999 Ternyata Hasil Dari Pembahasan Di Dalam Forum Itu Cukup Menghasilkan Suatu Respon Kebijakan Yang Baik Sehingga Krisis Asia Itu Bisa Kemudian Diatasi Dan Tidak Menyebar Kemana Mana Namun Di Tahun 2008 Terjadi Krisis Kembali Yaitu Krisis Keuangan Global Yang Episentrum Yang Ada Di Amerika Sehingga Dilihat Di Sini Cakupan Di Dalam Pembahasan Di Sektor Keuangan Dianggap Kurang Cukup Sehingga Kemudian Diangkat Levelnya Sampai Kepada Pertemuan Tingkat Kepala Negara Dan Pemerintahan Karena Dampak Dari Kisis Ini Ternyata Juga Menyentuh Kesektor Ketenaga Kerjaan Kesektor Perdagangan Kesektor Investasi Dan Lain-lainnya Sehingga Untuk Mengatasi Ini Dibentuk Suatu Forum Di Dalam Pertemuan Di Washington Adalah Suatu Forum Tujuannya Adalah Untuk Menampung Gagasan Dalam Rangka Mencegah Krisis 2008 Ini Kita Tahu Krisis 2008 Ini Juga Cukup Panjang Perjalanannya Bahkan Saat Itu Dilahirkan Banyak Sekali Respon Kebijakan Yang Kemudian Dititipkan Kepada Lembaga Internasional Seperti IMF Kemudian Ada World Bank Dan Selain Sebagainya Bahkan Tidak Sedikit Capaian Di Dalam G20 Ini Yang Di Dalam Sektor Keuangan Yang Kemudian Diteruskan Bahkan Sampai Sekarang Seperti Pembentukan FSB Atau Yang Sekarang Kita Kenal Seperti Otoritas Jasa Keuangan Itu Juga Dilahirkan Dari Pertemuan G20 Nah Berikutnya Bapak Ispun Sekalian Kita Melihat Bahwa Memang Kenapa Dibentuknya G20 Ini Ada Nature Nya Adalah Informality Jadi Kalau Dialog Secara Informal Itu Jauh Lebih Efektif Dirasakan Seperti Itu Dibanding Kalau Melalui Satu Forum Yang Betul-betul Terikat Oleh Suatu Aturan Nah Karena Mengatasi Suatu Krisis Kita Tahu Kebijakan Yang Responsif Itu Harus Cepat Apalagi Ketika Krisis Itu Ternyata Mempengaruhi Sampai Masalah Dasar Maka Dibutuhkan Kebijakan Yang Transformatif Nah Kita Melihat Dalam Pertemuan Multilateral Itu Tidak Mudah Untuk Mencapai Sebuah Konsensus Sehingga Kenapa Dibutuhkan Suatu Forum Yang Lebih Informal Dalam Hal ini Nah Ketika Apa Namanya Ini Sudah Mulai Dirasakan Penting Tahun 2008 Ada Deklarasi Washington Kemudian Di Tahun 2011 Ketika Sama Pada Saat Itu Tahun Ketiga Setelah Terjadi Krisis Ternyata Krisisnya Juga Tidak Meredah Bahkan Ada Ancaman Unemployment Itu Makin Meningkat Pesat Ini Yang Dikuatirkan Oleh Negara Negara Di Dunia Sehingga Ketika Bertemu Di Presidensi G20 Perancis Di Keynes Tahun 2011 Di Sana Kemudian Juga Disepakati Berbagai Macam Respon Kebijakan Untuk Mengatasi Krisis Yang Lebih Fundamental Dan Di Dalam Kesepakatan Di Dalam G20 Ini Juga Dibentuk Atau Disepakati Bahwa G20 Tetap Sebuah Forum Yang Informal Dan Di Sana Juga Diformalasikan Ada Istilah Troika Bahwa Di G20 Kepemimpinannya Akan Dijabat Oleh Tiga Negara Sekaligus Yaitu Negara Yang Memegang Presidensi Seperti Indonesia Saat Ini Dan Negara Yang Memegang Presidensi Di Tahun Sebelumnya Yaitu Italia Dan Negara Yang Akan Memegang Presidensi Di Tahun Berikutnya Yaitu India Jadi Ini Momen Yang Bagus Indonesia Menerima Mandat Dari Negara Maju Dan Nanti Akan Diteruskan Ke Negara Berkembang Di Sini Ada Istilah Troika Di Dalam G20 Jadi Indonesia Ibarat Troika Istilahnya Adalah Kendaraan Rusia Yang Ditarik Oleh Tiga Kuda Jadi Ini Memang Betul-betul Harus Keahlian Seorang Size Dimana Jangan Sampai Kuda Yang Kanan Dan Kekiri Ini Berbeda Jalanan Dengan Yang Di Tengah Nah Ini Satu Kedua Tujuannya Adalah Untuk Menjaga Keberlanjutan Isu Dalam Tradisi G20 Isu-isu Yang Sudah Pernah Dibahas Di Tahun Sebelumnya Itu Juga Akan Dibahas Sepanjang Itu Masih Relevan Nah Disinilah Sebenarnya Nanti Peran Indonesia Adalah Bagaimana Mengakomodasi Kesepakatan Yang Sudah Ada Dari Sebelumnya Dan Melanjutkan Untuk Presidensi Berikutnya Oleh India Jadi Ini Yang Berjalan Sekarang 3i Italia Indonesia India Nah Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Ada Istilah Tadi Serpa Apa Itu Sebenarnya Serpa Serpa Ini Terus Terang Diambil Dari Bahasa Nepal Yang Berarti Adalah Pemandu Jadi Kita Mengistilahkan G20 Ini Suatu Proses Yang Akan Mendaki Sampai Kepuncak Karena G20 Ini Adalah Suatu Forum Yang Sifatnya Sametri Jadi Dia Tiba-tiba Kemudian Satu Membahas Selesai Tapi Ada Proses Yang Didahului Pembahasan Isu Dan Pencapaian Konsensus Di Tingkat Teknis Di Tingkat Kelompok Kerja Nah Dari Situ Kemudian Nanti Diangkat Lagi Ketingkat Menteri Atau Ministry Level Di Sana Dikesepakati Dan Dinyatakan Secara Bersama-sama Atau Istilahnya Dikatakan Sebagai Komunike Nah Dari Situ Kemudian Nanti Dijahit Kembali Bersama-sama Juga Nanti Dengan Finance Track Dibawa Kepada Tingkat Pemimpin Negara Atau Pemerintahan Itu Yang Dikatakan Nanti Sebagai Pernyataan Political Will Dari G20 Nah Disini Kita Lihat Kalau Ambisi Yang akan Dicapai Itu Makin Tinggi Maka Puncak Konsensusnya Juga Makin Tinggi Sehingga Upaya Yang Diperlukan Juga Makin Keras Sehingga Tugas Serpa Disini Adalah Bagaimana Memandu Supaya Substansi Yang Sudah Ditetapkan Dan Itu Untuk Menjawab Tantangan Dunia Bisa Sampai Ketingkat Kepala Negara Dan Disepakati Kemudian Disahkan Sebagai Sebuah Deklarasi Di Dalam Presidensi G20 Nah Disini Sebenarnya Bapak Ibu Sekalian Kunci Dari Legitimasi Isunya Itu Adalah Betul Betul Akan Menyentuh Apa Yang Ketika Berdiri Di Dalam Washington Deklarasi Dikatakan Bahwa G20 Adalah Untuk Benefit For All Maka Inilah Yang Akan Dikatakan Forum Ini Akan Legitimate Walaupun Informal Nah Kalau Kita Lihat Disini Memang Sejak Keynes Final Communicate G20 Ini Walaupun Informal Tapi Dianggap Harus Konsisten Dan Efektif Untuk Merangkul Semua Pihak Termasuk Negara-negara Yang Bukan G20 Termasuk UN Dan Juga Termasuk Negara-negara Yang Harus Kita Perjuangkan Oleh Karena Itu Di Dalam Presidensi G20 Indonesia Untuk Pertama Kalinya Kita Mengundang Juga African Union Kita Mengundang Juga Negara-negara Berkembang Di Afrika Negara-negara Kepulauan Tujuannya Bagaimana Mereka Bersama-sama Kita Berikan Tempat Untuk Bisa Menyuarakan Apa Yang Menjadi Persoalan Mereka Seperti Tadi Dikatakan Vaksinasi Belum Sampai Merata Di Afrika Itu Itu Akan Kita Suarakan Di Sampai Jadi Memang Ada Keunikan Di Dalam Pengelolaan G20 Ini Walaupun Dia Adalah Forum Yang Diluar Protokol Dari Multilateral Yang Ada Di PBB Dan Ini Sifatnya Harus Benar-benar Merangkul Kalau Saya Dilekatakan Diskusinya Harus Santai Jadi Tujuannya Adalah Tidak Untuk Kemudian Kita Berdebat Yang Keras Namun Tadi Disampaikan Oleh Pak Elangga Dalam Situasi Geopolitik Yang Sangat Dinamis Saat Ini Tidak Bisa Dipungkiri Situasinya Akan Juga Membawa Dampak Kepada Pertemuan G20 Dan G20 Sini Walaupun Informal Tapi Dia Harus Tetap Ejal Dan Juga Bisa Menopang Sistem Ekonomi Global Sehingga Bisa Merespon Krisis Itu Dengan Lebih Cepat Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Beda Menyesuaikan Dengan Situasi Tantangan Saat Itu Jadi 99 Karena Krisis Asia Kemudian Tahun 2002 Itu Masih Melanjutkan Ke Beberapa Isu Ketika Krisisnya Itu Tidak Terjadi Atau Sudah Diselesaikan Nah G20 Ini Kemudian Berusaha Untuk Melahirkan Semacam Cara Mencegah Krisis Nah Jadi Ketika Krisis Dia Sebagai Krisis Komiti Ketika Tidak Ada Krisis Dia Berfungsi Seperti Staring Komite Jadi Dia Seolah-olah Merancang Bagaimana Tidak Terjadi Krisis Namun Krisis Tidak Bisa Dihindari Di 2008 Terjadi Lagi Sehingga Dituntut Ada Tata Kelola Baru Dan Setelah Krisis Ini Kemudian Merda Hingga Tahun 2019 Apa Namanya Semua Isu Tentang SDG Tiba-tiba 2020 Ada Krisis Lagi Yaitu Krisis Pandemi Yang Tidak Sekarang Masih Berjalan Hingga Saat Ini Nah Bapak Ibu Sekalian Berikutnya Kalau kita Lihat G20 Dibentuk Tahun 1999 Karena Memang Krisis Keuangan Nah Ketika Presidensi Indonesia Di Tahun Ketiga Pandemi Ini Dan Setelah Arab Saudi Kemudian Itali Berusaha Mengatasi Krisis Terutama Pemicunya Adalah Bukan Dari Keuangan Nah Kita Tidak Punya Referensi Karena Ketika Spanish Flu Tahun 1919 Itu Tidak Ada G20 Atau Belum Ada G20 Sehingga Kita Tidak Bisa Mengambil Atau Mereplikasi Respon Respon Kebijakan Pada Saat Itu Bahkan Mungkin Situasinya Juga Sudah Berbeda Nah Inilah Yang Kemudian Kita Berpikir Bahwa Bagaimana Sekarang Mendorong Suatu Respon Kebijakan Yang Bisa Mengatasi Pandemi Kalau Kita Lihat Sekarang Di tahun Ketiga Ada Negara Yang Sudah Mengatakan Masuk Dalam Endemi Tapi Ada Negara Yang Masih Menghadapi Varian Baru Karena Dipicu Oleh Vaksinasi Yang Tidak Merata Dipicu Oleh Sistem Kesehatan Yang Tidak Seimbang Bahkan Sekarang Harga PCR Antara Negara Berbeda Proses Karantina Di Semua Negara Berbeda Jadi Bagaimana Kita Akan Memulai Membuka Ekonomi Ketika Situasinya Ternyata Berjalan Sendiri Sendiri Jadi G20 Ini Mendapat Tantangan Adalah G0 Atau G0 Artinya Negara Berjalan Sendiri Sendiri Nah Ini Yang Kemudian Melatari Melatar Belakangi Kenapa Isu Di Dalam Yang Pertama Adalah Tadi Merancang Kembali Arsitektur Kesehatan Global Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Elangga Maupun Pak Dayo Kenapa Karena Berikutnya Vaksin Memang Tidak Merata Kita Lihat Afrika Masih Jauh Tertinggal Dengan Negara Negara Yang Mendapat Kesempatan Untuk Vaksinnya Lebih Bagus Nah Berikutnya Lagi Kalau kita Lihat Gambaran Yang Lebih Detik Lagi Kita Lihat Capa Sehingga Inilah Yang Membuat Tantangan Di Dalam Dunia Sekarang Bagaimana Sekarang Kita Mendorong Supaya Vaksinasi Merata Kemudian Tantangan Kedua Yang Ini Juga Ditawarkan Di Dalam Isu G20 Berikutnya Adalah Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Sebelum Pandemi Kita Sudah Melihat Digitalisasi Ini Ternyata Juga Berdampak Pada Disrupsi Ketenaga Kerjaan Banyak Yang Tiba-tiba Bilangan Pekerjaan Karena Adanya Digitalisasi Ketika Pandemi Digitalisasi Makin Masif Bahkan Dikatakan Sebagai Game Changer Nah Ada Potensi Pengangguran Bisa Terjadi Kalau Kemampuan Masyarakat Dalam Hal Digitalisasi Ternyata Berbeda-beda Di setiap Negara Berbeda-beda Bahkan Timbul Kesenjangan Di Dalam Digitalisasi Di Sini Kita Lihat 55% Yang Terkoneksi Internet Sementara Sisanya Belum Ada Nah Ini Menjadi Salah Satu Tantangan Baru Yang Harus Diselesaikan Berikutnya Atau Kita Lihat Di Dalam Lima Tahun Kedepan Itu Dibutuhkan Paling Tidak 40% Pelatihan Baru Makanya Nanti Ini Sangat Bagus Ketika Lan Akan Bergeser Juga Kepada Pelatihan Digitalisasi Kenapa Karena Memang Otomasi Ini Terus Makin Masif Bukan Menghantikan Peras Manusia Tapi Dia Mulai Juga Masuk Di Dalam Pekerjaan Pekerjaan Manusia Nah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Berikutnya Pemulihan Kemudian Menjadi Tidak Merata Bentuknya Sepertu Rufka Industri Yang Bisa Beradaptasi Dengan Digital Dia Pulih Dan Dia Bisa Menjaga Karyawannya Tapi Industri Yang Tidak Bisa Beradaptasi Dia Akan Makin Merosok Seperti Pariwisata Dan Lain Lain Kita Tentu Tidak Ingin Diam Dengan Kondisi Seperti Ini Kita Perimbangan Bagaimana Pemulihan Itu Bisa Kembali Tidak Berbentuk Nah Isu Yang Ketiga Juga Yang Tidak Kalah Penting Yang Dibahas Di Dalam Berbagai Forum Adalah Soal Climate Change Nah Climate Change Ini Banyak Sekali Kemudian Perdebatannya Mulai Dari Paris Agreement Sampai COP26 Tahun Lalu Yang Ternyata Itu Adalah Suatu Konsep Yang Kita Tidak Tahu Implementasinya Seperti Apa Nah Kita Menawarkan Salah Satu Untuk Mengatasi Climate Change Ini Adalah Melalui Transisi Energi Nah Ini Juga Tidak Mudah Bapak Ibu Sekalian Karena Banyak Negara Yang Masih Bergantung Kepada Energi Yang Sumbernya Dari Sumber Daya Alam Fuel Yang Belum Bisa Bergeser Secepatnya Kepada Energi Terbarukan Karena Itu Membutuhkan Biaya Yang Tidak Murah Jadi Hampir 1 Triliun Dolar Untuk Bisa Bagaimana Dia Itu Bisa Bergeser Bahkan Lebih Dari Itu Berikutnya Kalau Kita Lihat Perubahan Iklim Ini Suatu Hal Yang Sudah Tidak Bisa Kita Hindari Kalau Kita Terus Terusan Tidak Memulai Dari Sekarang Maka Ini Akan Berpengaruh Kebanyak Hal Mungkin Akan Pengaruh Kepertanian Pengaruh Kepada Apa Namanya Usaha Lain Terjadi Kemiskinan Jadi Bapak Ibu Sekalian Tiga Hal Utama Tadi Berikutnya Maka Indonesia Mencoba Untuk Membangun Komitmen Dalam Hal Lingkungan Yaitu Bagaimana Sekarang Kita Menjembatani Antara Kebutuhan Negara Maju Dan Negara Berkembang Berikutnya Jadi Kita Kembali Bahwa G20 Diperlukan Sebagai Sebuah Forum Untuk Melahirkan New World Order Pemulihan Yang Bisa Secepatnya Terjadi Karena 57% Hasil Dari Survei McKenzie Percaya Bahwa Pemulihan Bisa Segera Dilakukan Sehingga Fokus Kita Adalah Pada Tiga Hal Tadi Nah Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Salah Satu Tantangannya Karena G20 Ini Mempunyai Variasi Kepentingan Dan Variasi Kekuatan Ada G7 Di Dalamnya Sebagai Negara Maju Ada Kelompok Negara Berkembang Yang Mempunyai Kemampuan Lebih Tinggi Yaitu BRICS Ada Juga Yang Miktar Di Tengah Seperti Di Indonesia Dan Kita Juga Mengundang Negara Lain Nah Ini Menjadi Satu Seni Tersendiri Nanti Bagaimana Untuk Membangun Konsensus Dengan Berbagai Macam Latar Belakang Kepentingan Kepentingan Berbeda Beda Nah Ini Yang Di Dalam G20 Dengan Nature Informality Kita Harapkan Bisa Mengatasi Persoalan Dari Tiga Tadi Nah Berikutnya Maka Indonesia Disini Mempunyai Harapan Besar Bagaimana Untuk Mengangkat Peran Indonesia Berikutnya Kalau kita Lihat Karena Indonesia Sudah Mempunyai Pengalaman Di Dalam ASEAN Sudah Pengalaman Di Dalam APEC Dan Juga Terlibat Di Dalam AORA Ada Di Dalam Kelompok Negara Oki Dan Lain Lain Jadi Inilah Harapannya Sekarang Kita Bekerja Bersama Sama Untuk Memastikan Bahwa Presidensi G20 Itu Bisa Berjalan Sukses Nah Berikutnya Yang tadi Sudah Juga Disampaikan Kerangkanya Seperti Ini Ada Temanya Recover Together Recover Stronger Kalau Kita Hilangin Kata Recover Itu Together Stronger Itu Kan Sebenarnya Makna Dari Sebuah Gotong Royong Kalau Kita Bersama Sama Maka Kita Akan Bisa Lebih Kuat Tujuannya Adalah Kita Mendorong Ada Cara Untuk Bisa Keluar Dari Kondisi Saat Ini Dan Itu Merupakan Suatu Pemulihan Dengan Tiga Topik Utama Dan Kita Harapkan Tadi Ada Yang Konkret Dihasilkan Termasuk Tidak Lupa Kita Membahas Isu-isu Yang Sifatnya Lintas Sektoral Seperti Disabilitas UMKM Dan Lain Sebagainya Jadi Bapak Ibu Sekalian Di Serpa Trek Berikutnya Kita Memang Akan Men-support Ini Tapi Tidak Juga Meninggalkan Isu-isu Yang Penting Jadi Berikutnya Kita Sudah Mempunyai Peta Isu Nah Ini Seperti Ini Jadi Di Serpa Ini Yang Itu Adalah Pertemuan Tingkat Antara Lembaga Pemerintah 12 Ini Ditambah 10 Engagement Group Dari Kelompok Lembaga Dan Masyarakat Ada Dari BPK Jadi Supreme Audit Institution Ada Parlemen Kemudian Ada Bisnis Ada Science Ada Ting Ada Civil Ada Urban Ada Youth Ada Women Nah Kenapa? Karena Memang Ini Mandat Dari G20 Deklarasi Ketika Disiul Tahun 2010 Bahwa G20 Harus Membangun Kemintaan Konstruktif Dengan Lembaga Internasional Kelompok Masyarakat Dengan Bisnis Dengan Serikat Pekerja Dan Juga Dengan Akademia Nah Yang Menjadi Pekanan Disini Akademia Akademia Juga Bisa Berkontribusi Baik Melalui Engagement Group Science Maupun Think Atau Juga Nanti Kita Akan Segera Meluncurkan G20 Pusat Studi G20 Dimana Saat Ini Baru Kanada Yang Memiliki Nah Kita Harapkan Nanti Ini Bisa Menjadi Legasi Nah Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Proses Ini Bagian Yang Sebentar Lagi Selesai Yaitu Bagaimana Merumuskan Di Dalam G20 Khususnya Di Serpa Itu Adalah Dimulai Dari Kita Membuat Atau Mengusulkan Isu Nah Ketika Kita Membuat Isu Prioritas Tadi Di Masing-masing Kelompok Kerja Disana Akan Dilahirkan Kemudian Ada Komunike Atau Pernyataan Bersama Dan Disana Kemudian Disepakati Dibawa Kepada Konsensus Bersama Di Tingkat Kepala Pemerintah Jadi Kami Sangat Terbuka Kalau Bapak Ibu Sekalian Tertarik Untuk Melihat Bagaimana Kebijakan Kebijakan Di Dalam G20 Dengan Senang Hati Silahkan Menghubungi Kami Di Sekretariat Serpa Nah Di Bapak Ibu Berikutnya Adalah Peta Koordinasi Yang Tersampaikan Yang Di Share Patrick Disini Ada 12 Yang Tadi Saya Katakan Kemudian Ada 10 Jadi Cukup Banyak Sekali Di Isu Sektor Real Nah Karena Banyak Sekali Bapak Ibu Sekalian Makanya Pemerintah Membentuk Panitia Nasional Pemerintah Membentuk Nasional Karena Memang Mandat G20 Diterima Bapak Presiden Dan Kemudian Panitia Ini Bekerja Tujuannya Adalah Untuk Mengakomodasi Berbagai Kontribusi Semua Pihak Sehingga Secara Bersama-sama Seperti Makna Together Kita Akan Mensukseskan Presidensi G20 Dari Berbagai Peran Jadi Tidak Perlu Khawatir Semua Akan Berperan Di Dalam G20 Kenapa Karena Berikutnya Ada 184 Acara Yang Sifatnya Formal Ditambah Dengan Site Event Ditambah Route G20 Itu Totalnya Ada 441 Event Jadi Saya Kira Itu Bisa Menjadi Suatu Media Bagi Kita Semua Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Terkait Dengan D20 Tentu Masih Banyak Sekali Yang Bisa Kita Sampaikan Namun Kami Dengan Senang Hati Apabila Ada Hal Yang Nanti Perlu Didalami Kami Terbuka Untuk Bertukar Pikiran Dan Berdiskusi Terima Kasih Atas Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Kalau ada yang kurang Saya Kembalikan Kepada Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih banyak Bapak Atas penjelasannya Sudah sangat jelas sekali Dan Justru sebenarnya Ini akan menjadi Sangat menantang juga Bagi kami Untuk bisa memahami Bagaimana Kemudian Serpa bisa memanage 12 Working Group Atau yang Star Working Group Yang sedemikian Banyak Koordinasinya Seperti Apa Tadi sudah Bapak Jelaskan Setidaknya Untuk bagaimana Mengelola Isu-isu Tersebut Mbak Rennie Apakah Ada akses Untuk mendapatkan Pertanyaan-pertanyaan Dari peserta Atau Bagaimana Untuk mendapatkan Pertanyaan Dari peserta Peserta Bisa mengajukan Pertanyaan Melalui Q&A Bapak Oke Baik Silahkan Kalau ada Pertanyaan Dari peserta Kami melihat Di Q&A Belum ada Belum ada Pertanyaan Kami tapi Tidak bisa melihat Untuk yang Fitur Resen Karena Tidak tersedia Di sini Untuk yang 504 Peserta Ini Jadi kami Tidak ada Akses Ke sana Namun Demikian Barangkali Bapak Sambil menunggu Pertanyaan Dari Dari Floor Kami Kami Sedikit Ingin Apa namanya Mendapatkan Kejelasan Atau Apa namanya Pendalaman Dari Bapak Yang paling menarik Tadi bahwa Skema Troika Troika ini Saat ini adalah Indonesia Kemudian India Dan ternyata Setelah India Itu adalah Berhasil Dan itu Adalah negara Berkembang Juga Yang artinya Pada tiga tahun Kedepan ini Sejak Indonesia Itu adalah Negara Berkembang Yang akan Melit Diskusi Mengelit Agenda-agenda Di D20 Dimana Ternyata Tidak mudah Juga Untuk Apa namanya Mencapai Konsensus Antara negara Maju Dan negara Berkembang Dalam hal ini Tentu saja Peran Indonesia Menjadi sangat Krusial Sekali Karena Ini yang Memulai Untuk Tiga tahun Kedepan Bapak Kira-kira Agenda-agenda Apa yang Seberannya Bisa dibawa Kedepan Yang berpotensi Untuk Kontensius Atau itu Mungkin Akan Mendapatkan Banyak Apa namanya Pertentangan Atau banyak Tantangan Dari negara Negara Maju Mohon Bapak Barangkali Bisa Dijelaskan Kepada kami Terkait Baik Terima kasih Tentu Beberapa Hal yang saat ini Mengumumkan Dengan adanya Geopolitik Adalah Isu Untuk Menggalang Dana Karena Sebagus Apapun Program Yang dirancang Kalau tidak Ada Dana Yang Bisa Dikumpulkan Tentu Tidak Bisa Berjalan Nah Ketika Kita Sekarang Ingin Menggalang Dana Ada Tantangan Baru Tentu Pak Dalion Juga Sangat Memahami Karena Negara Negara Hampir Semuanya Menghadapi Beban Utang Yang Tidak Ringat Akibat Pandemi Nah Tentu Ini Tidak Bisa Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Di Masing-masing Negara G20 Maupun Di Negara Di Luar G20 Harus Ada Cara Lain Bagaimana Menggerakkan Dana Terutama Di Private Sektor Untuk Sama-sama Tadi Mengatasi Tiga Hal Utama Kenapa Kita Hanya Mengajukan Tiga Karena Kalau Tiga Itu Tadi Kita Bisa Selesaikan Kita Bisa Rancang Mudah-mudahan Yang Lain Juga Bisa Diselesaikan Namanya Juga Prioritas Tidak Bisa Banyak Untuk Menggalang Dana Ini Kita Lihatkan Masing-masing Negara Mempunyai Pandangan Yang Berbeda Kenapa Karena Isu Sektoral Masih Sangat Tinggi Kontestasi Antara Negara Juga Tidak Bisa Public Exposed Secara Politik Dan Geopolitik Tadi Yang Dikatakan Makin Panas Karena Disebabkan Itu Tadi Ketika Kemudian Ingin Pulih Dari Pandemi Akan Dimanfaatkan Untuk Bagaimana Membangun Pengaruh Baru Nah Oleh Karena Itu Di Dalam Kepemimpinan Kita Yang Juga Nanti Akan Kita Membawa Kepentingan Barat Negara Berkembang Setelah Indonesia Kemudian India Brazil Dan Kemungkinan Afrika Isu Isu Kemanusia Contohnya Isu Disabilitas Isu Disabilitas Itu Hanya Disentuh Satu Kata Di Argentina 2018 Kemudian Juga Disentuh Di Turki Baru Satu Kata Nah Di Indonesia Kita Bawa Ini Menjadi Satu PR Bersama Bagaimana Membangun Lingkungan Yang Ramah Pada Disabilitas Karena Disabilitas Itu Tidak Boleh Selalu Kita Katakan Sebagai Kelompok Rentang Padah Mereka Produktif Mereka Bisa Berkiprah Di Dalam Pasar Kerja Tapi Kita Harus Memberikan Kesempatan Yang Berbeda Juga Dibanding Kelompok Masyarakat Umum Nah Ini Yang Kita Bawa Dan Saya Yakin Tidak Ada Negara Yang Mempertentangkan Soal Disabilitas Karena Itu Akan Dikroyok Sama Masyarakatnya Sendiri Isu Perempuan Isu Kepemuda Isu Kemiskinan Ekstrim Nah Itu Kita Dorong Semua Kenapa? Karena Itu tadi Ini kan Political Will Tidak Mungkin Kemudian Negara-negara Itu Tidak Memperhitungkan Nilai-nilai Kemanusiaan Nah Dengan Kita Menyeimbangkan Antara Pembahasan Nilai Kemanusiaan Dan Juga Hal-hal Yang Sifatnya Tadi Sangat Sensitive Mudah-mudahan Bisa Kita Jembatani Sehingga Kita Bisa Mempertahankan Indonesia Kan Selalu Dianggap Sebagai Negara Yang Bisa Berdiri Di Non-block Nah Itu Harus Kita Lanjutkan Apa Namanya Kemampuan Itu Bapak Ibu Sekali Ini Kesempatan Yang Sangat Baik Bagi Kita Semua Ya Bapak Terima kasih Banyak Atas Penjelasannya Dan Sangat Terkait Dengan Apa Yang Menjadi Pandangan Beberapa Pihak Yang Melihat G20 Ini Terkesan Esklusif Dan Elitis Begitu Yang Beberapa Pihak Tersebut Merasa Pembahasan Pembahasannya Lebih Banyak Memperhatikan Kepentingan Negara Negara Maju Kalau Kemudian Bapak Tadi Banyak Menjelaskan Bahwa Di Presiden Indonesia Akan Banyak Merase Mendiskusikan Masalah Disabilitas Hak Kaum Perempuan Kaum Muda Dan Juga Masalah Sosial Sekaligus Itu Akan Dapat Menjawab Konsen Dari Pandangan Beberapa Pihak Bahwa Sebenarnya G20 Memang Tidak Eksklusif Tapi Benar Inklusif Dukungan Untuk Vaksinasi Di Afrika Itu Sudah Merupakan Sesuatu Yang Menunjukkan G20 Tidak Elitis Dan Itu Adalah Forum Yang Sangat Inklusif Yang Memperhatikan Peningan Semua Bapak Terima kasih Banyak Atas Penjelasannya Mudah-mudahan Masih Ada Waktu Penjelengan Sampai Jam Berapa Ini Ada Dua Pertanyaan Baik Siap Kami Lanjutkan Sebenarnya Ada Pertanyaan Dari Kami Ini Relatif Berkaitan Dengan Kebijakan Publik Dan Tidak Sedikit Berjumlah Dengan G20 Jadi Kami Akan Pak Muhammad Taufik Arohman Yang Beliau Menanyakan Beberapa Forum Di Internasional Termasuk G20 Itu Ada Komitmen Komitmen Bagaimana Kemudian Komitmen Komitmen Dapat Di Implementasikan Bagaimana Kita Memonitor Perkembangannya Dan Bagaimana Kemudian Ini Apa Namanya Menjadi Bagian Dari Kebisakan Kebisakan Di Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Nah Barangkali Bapak Mungkin Sedikit Banyak Bisa Memberikan Bapak Berkenaan Perjelasan Bagaimana Apa Namanya Komitmen Komitmen G20 Itu Yang Kemudian Perlu Untuk Apa Namanya Di Follow Up Atau Kemudian Bisa Embedded Dalam Kebisakan Bapak Kami Persilahkan Terima kasih Pak Jadi Ini Sebenarnya Hal Yang Menjadi Kesempatan Nanti Di Dalam Perjalanan Analisis Kebijakan Adalah Membangun Monitoring Terhadap Deliverable Atau Hasil-hasil Keluaran Yang Dihasilkan Dari Setiap Perjanjian Atau Setiap Kerjasama Kerjasama Itu Punya Level Yang Berbeda-beda Nah Di dalam Forum G20 Itu Juga Banyak Komitmen Yang Dihasilkan Tiap Tahun Ada Bahkan Dari Tahun 2010 Dari Sampai 2019 Itu Banyak Sekali Action Plan Nah Pertanyaannya Itu Karena G20 Itu Informal Forum Tidak Ada Sekretariat Jenderalnya Tidak Ada Anggarannya Secara Khususus Dan Tidak Ada Proses Monitoring Terhadap Komitmen Hanya Dilakukan Oleh Lembaga Akademisi Nah Kita Mengundang Di Sini Sebenarnya Bagian Dari Policy Analis Ini Kan Juga Ada Sisi Akademis Untuk Menilai Bagaimana Deliverable Itu Mempunyai Efek Kepada Manfaat Baik Indonesia Maupun Nanti Kepada Negara Lain Jadi Ini Tergantung Daripada Keluarannya Ada Mungkin Yang Besifat Memang Standing Alone Karena Sifatnya Bilateral Ada Yang Bisa Nanti Dipakai Untuk Bagaimana Merangkul Secara Multilateral Artinya Lebih Dari Beberapa Negara Ada Juga Yang Mungkin Bisa Di Inklusikan Kepada Forum Forum Yang Memang Sudah Ada Sebelumnya Seperti Misalnya COP26 Itu Forum Yang Membahas Tentang Climate Change Di G20 Juga Membahas Hal Yang Sama Itu Bisa Saling Diselaraskan Juga Hal-hal Yang Berkaitan Tadi Dengan Trade Investment Dan Sekarang Di Indonesia Kita Tambah Industri Kemudian Energi Itu Menjadi Satu Rangkaian Maka Dibutuhkan Industri Untuk Menghasilkan Barang Ketika Industri Mau Dibangun Itu Butuh Dua Hal Butuh Investasi Butuh Energi Energi Juga Butuh Investasi Nah Ini Sudah Harus Dirangkai Jadi Memang Sekarang Kebijakan Yang Sifatnya Transformatif Itu Pasti Komprehensif Tidak Mungkin Berjalan Sendiri Nah Inilah Yang Membutuhkan Bagaimana Kita Itu Membuat Semacam Pemetaan Kalau Kita Akan Mengarahkan Kebijakan Transformatif Tapi Kalau Kebijakan Sifatnya Reaktif Ya Hanya Pada Persoalan Yang Dihadapi Tapi Kalau Kita Ingin Mengubah Nah Berarti Harus Banyak Aspek Makanya Kan Di Dalam Polisi Analis Itu Juga Perpegangan Pak Dalyono Pada RIA Regulatory Impact Analysis Nah Harusnya G20 Bagian Dari RIA Tadi Yang Sifatnya Informal Untuk Nelihat Kalau Regulatory Seperti ini Kira-kira Dampaknya Seperti apa Ke negara-negara Tidak hanya Ke negara maju Juga negara berkembang Karena negara maju Dan berkembang Saling membutuhkan Negara maju Dia butuh Negara berkembang Karena biasanya Sumber daya alam Itu ada di negara berkembang Negara berkembang Butuh teknologi Yang biasanya Dikembangkan oleh negara maju Lahan Saling membutuhkan Ini Nah Inilah yang kemudian Harus dijahit Dalam kerangka Kebersamaan Tadi Sesuai dengan Logonya G20 Gunungan Kalau di Jawa Gunungan itu Membuka cerita Dan mengakhiri cerita Nah ini Bentuk dari Satu kebersamaan Mudah-mudahan Dengan gunungan ini Pandeminya selesai Pak Daliono Itu tadi Apa namanya Peran Indonesia Menjadi sangat penting Tidak hanya Membuka dan menutup Sebagai gunungan tadi Tapi Menjebatani Kementingan Negara maju Dan negara berkembang Tadi menjadi Sangat gusel sekali Sebagai Fasilitator Tapi Tentu saja Ada agenda-agenda Yang menjadi prioritas kita Untuk dimasukkan Sebagai presidensi Tadi sudah Bapak jelaskan Yang tiga Agenda prioritas tadi Tapi peran Fasilitator itu Menjadi sangat Krusel sekali Menurut Yang mungkin Beberapa diantaranya Merupakan konsensus Atau kesepakatan Di G20 Bagaimana Kemudian Menerapkannya Dimana Beberapa diantaranya Mungkin Berkaitan dengan Kepentingan Pemerintah daerah Bagaimana Mengharmonisasikan Kesepakatan Konsensus itu Antara pusat Dan daerah Sehingga Keduanya Dapat berjalan Seiring Dan juga Memberikan manfaat Yang optimal Barangkali Bisa dimulai Dari apakah Di Serpa itu Ada agenda-agenda Yang kesentuhan Dengan Agenda-agenda Desentralisasi Misalnya Bapak Mungkin Bapak Di dalam Serpa track Tadi saya katakan Ada engagement group Namanya Urban 20 Ya walaupun Urban perkotaan Tapi urusan perkotaan Tidak terlepas juga Dengan urusan Di tingkat rural Karena itu Suatu berkaitan Nah sebenarnya Di sana juga Mulai dibahas Apa kaitan Peran dari Apa namanya Pemerintahan daerah Itu dalam rangka Mendukung Isu-isu global Seperti tadi Smart cities Misalnya Atau kemudian Juga berkaitan Dengan agriculture Kemudian juga Berhubungan dengan Bagaimana mendorong Energi yang ramah Lingkungan di perkotaan Mengatasi Isu lingkungan Di perkotaan Itu juga Dibahas di sana Kemudian Civil 20 Kelompok masyarakat Sipil Itu juga Membahas Isu-isu yang Sangat berhubungan Dengan kehidupan Masyarakat Mulai dari Akses kesehatan Pelayanan Dan lain-lain Kemudian Juga ada Berkaitan dengan Isu kepemudaan U20 Nah ini juga berhubungan Dengan urusan Di pemerintah daerah Investasi Misalnya Itu juga urusan Dengan pemerintah daerah Jadi kalau kita Hubungkan Banyak sekali Isu-isu yang Apa namanya Di sektor real Ini yang Diwakili dari Sherpatrick Ini yang kemudian Bisa membawa Berbagai macam hal Tapi sekali lagi Karena kita Bekerja dengan Suatu Prioritasisasi Maka kita pilih Tentu isu itu Yang mempunyai Dampak luas Bagaimana deliverable-nya Nah sampai saat inilah Yang kita akan Rubah Dari presidensi G20 Yang dulunya Hanya merupakan Suatu talking shop Katakan gitu Ngomong-ngomong Nah Menjadi parade aksi Mari kita Membuat suatu aksi Dilakukan dimanapun Dan dimulai Dari Indonesia Membangun model Dan itu bisa Kita kembangkan Jadi ada semacam Konsep Ekonomi powerhouse Dimulai dari Indonesia Bisa ditularkan Kepada negara lain Jadi Bapak-Ibu sekalian Ya kami mengharapkan Kebersamaan semua Untuk bisa Melakukan Hal-hal yang baik Di dalam presidensi Sekali lagi Pak Dayono Di logo itu G20 itu Mengibaratkan Dalangnya Nah Kan kalau gunungan itu Memisahkan kanan dan kiri Saya nggak mau mengatakan Bahwa Mana yang Kelompok Kurawa Mana pendawa Saya nggak gitu ya Tapi paling tidak Di tengah Itu bagaimana Merukunkan Dan itu tergantung Dalangnya Sekarang dalangnya Adalah Negara kesatuan Republik Indonesia Ini menjadi Sangat Tidak hanya menarik Tapi menantang Pak Menjadi seorang Dalang Dalangnya Jangan sampai terpancing Hal-hal yang Hal-hal yang Kemudian Menimbulkan hal Kalau kepepet Keluarin punakawan Pak Untuk aneh Pak Karena punakawannya Ternyata Sangat bijak Dalam Menyikapi Hal-hal yang Sifatnya Dari Grassroot Barangkaling Bapak Tentu sangat Menarik sekali Kalau kita akan Mendalami Lebih lanjut Apalagi Tadi Bapak Menyampaikan Menjadi parade Aksi Itu Sesuatu Yang 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 Memang Itu hal Yang akan Dicapai Sebagai Presiden G20 Selain tadi Kami sampaikan Bahwa Banyak pandangan Yang melihat G20 ini Esklusif Dan elitis Ada pandangan Lain yang melihat Bahwa G20 sekarang Tadi Bapak Sampaikan Sofintop Tidak banyak Tidak banyak Produk yang Dihasilkan Secara real Aksi-aksi Nyatanya itu Tidak ada Kurang lah Dibandingkan Dengan sebelumnya Meskipun Kondisi yang Dihadapi Relatif Sebenarnya Tidak jauh berbeda Dengan tantangan Yang sesuai Dengan perkembangan Ada krisis 1997 2008 Krisis pandemi Nah Bapak Parada aksi Yang sudah disiapkan Oleh Pemerintah Indonesia Itu sebagai Presiden Apa saja Biar kami Juga dapat Memahami Dan mendukung Dari Apa namanya Mandat yang kami Terima masing-masing Maaf Makasih Pertama Penyelenggaranya Kami sebar Kelebih dari 20 kota Harapannya Supaya delegasi Melihat Indonesia Itu luas Indonesia itu Beragam Budayanya Indonesia itu Semua Masyarakatnya Ramah Sehingga kami Sehingga kami Mengharapkan Mari pemerintah Daerah Sama-sama Kita sambut Karena kita Semua ini Adalah Bagian dari Presidensi G20 Tidak terbatas Pada panitia Nasionalnya Karena kita Sama-sama Membawa ini Sebagai nama Kita sebagai Bangsa Indonesia Kedua Kita melibatkan UMKM Karena ini Momen yang sangat Bagus Negara yang datang Ini bukan negara Yang kecil Tapi negara Besar Sehingga kita Harus bisa Memamerkan Produk UMKM kita Makanya kita Dorong Berbagai macam Kreasi UMKM Karena kita Tidak hanya Ingin menjual Meeting Atau rapatnya Tapi yang Lebih bagus lagi Adalah mereka Melihat Indonesia Seperti apa Jadi kita Ingin mengemas Pertemuan itu Juga bagaimana Nanti merasakan Bagaimana Kondisi Pariwisata Indonesia Karena kita Ingin memulihkan Kembali Pariwisata kita Tentu Dengan protokol Kesehatan Jadi Persiapkan Dengan baik Daerah-daerah Yang akan Menjadi tempat Kita tunjukkan Semangat Dalam rangka Menyambut Karena kami Juga melihat Beberapa wilayah Itu sangat Antusias Bahkan sampai Mobil dinas itu Dikasih stiker G20 Berarti itu Terasa betul Bagaimana kita Sebagai tuan rumah Menyambut tamu Dan kemudian Juga dipersiapkan Tempat Tidak apa-apa Mereka pun juga Harus Merasakan Lokal wisdom Kami di Serpa Membuat pertemuan Nanti juga Kalau di satu daerah Harus pakai baju tradisional Supaya mereka Merasakan Musyawarah Mufakat di Indonesia Seperti apa Memang kita Negara berkembang Tidak boleh Malu dengan negara Maju Kita tunjukkan Kearifan yang ada Di sini Dan mereka harus tahu Seperti inilah Cara kita Selama ini Berdiskusi Meramu Suatu masalah Tidak harus Bertengkap Nah ini Ini yang menjadi Satu kelebihan Kita Dan kita Kita juga Mempersiapkan Tempat-tempat Yang sangat Bagus Untuk mereka Itu bisa Rileks Sekali lagi G20 ini Forum informal Kalau mereka Merasa senang Merasa disambut Merasa bahagia Saya yakin Tidak akan sulit Karena mereka Kalau kami Merasakan Ada satu Hal yang Menarik G20 Kesantunan Di dalam Berekspresi Itu dipertahankan Walaupun Kadang-kadang Bertengkar Tapi Kesantunannya Adalah Kalau kita Sugui kopi Dari berbagai macam Ya mereka Pasti dengan senang hati Apalagi Makanan daerah Dan ini Sudah kami Coba Dan teman-teman Di Final Strike Juga mencoba Diberikan berbagai macam Sajian makanan daerah Tapi kita ceritakan Oh ini loh Makanan ini Artinya apa Dibuatnya Seperti apa Nah mereka Setelah pulang Akhirnya apa Ketika kita ngomong Oh nanti kita mau Buat di sini Pertanyaan mereka Sederhana Boleh gak Bawa keluarga Nah kan Artinya Mereka Makin menyenangi Cara kita Untuk mendekati mereka Jadi mudah-mudahan Peran-peran penting Dari pemerintah daerah Untuk menyambut Para delegasi ini Akan bisa sangat Membantu Di dalam Menyelesaikan konsensus Tapi dan itu nyata Terima kasih Bapak Penyelenggaraan pertemuan Indonesia bisa memanfaatkan Posisi sebagai presiden JG20 Dalam konsep Fifth estate Dan dalam bentuk Apa manfaat Sangat panjangnya Monggo Bapak Saya kurang Anuli Apa yang Konsep Fifth estate Dan bagaimana Bentuk manfaatnya Dalam sangat kebanyakan Dalam kaitannya Dengan Presiden JG20 Bapak Deputi Monggo silahkan Saya juga Kurang terlalu paham Maksudnya Fifth estate Seperti apa Tapi kurang lebih mungkin Berkaitan dengan Masalah kewilayahan Kalau kami lihat Di sini Tapi kalau kita Kaitkan dengan manfaat Jangka panjang Untuk nanti Kita Lihat sama-sama Sebenarnya Karena misalnya Pembangunan berbagai macam Sumber energi Yang basisnya Ramah lingkungan Itu konsepnya Kan jangka panjang Atau Permanfaatan Apa namanya Program-program Lingkungan Bagaimana Mempertahankan Misalnya Lahan gambut Kemudian Manggrove Dan lain-lain Bahkan yang sekarang Kita lakukan adalah Green jobs Atau pekerjaan Yang lebih ramah lingkungan Itu juga kita Buat dalam jangka panjang Jadi memang sekarang Mau tidak mau Suka tidak suka Di tingkat daerah pun Harus mulai mengadopsi Tren di dunia saat ini Yang kemudian Mengarahkan Bagaimana Kegiatan di dalam Wilayah itu Bisa mengikuti Kesana Karena perdagangan Investasi Dan lain-lain Itu sekarang Dihubungkan dengan Isu Ramah lingkungan Jadi kami harapkan Memang Nanti Terus Mengikuti Dan kami Sangat terbuka Kalau ada usulan Apapun Terkait dengan ini Mungkin Sekarang Kurang lebih Seperti itu Pak Dalyono Dan saya Mungkin Sekaligus Mohon pamit Setelah ini Karena harus meneruskan Acara berikutnya Terima kasih Baik Baik Bapak Terima kasih banyak Atas penjelasan Dan juga Hal-hal yang ternyata Banyak diantara kita Belum memahami betul Mengenai Presiden G20 Dan peran kita Tadi yang mungkin Tidak begitu banyak Yang paham Apa namanya Filosofi dari Gunungan Dan Logo G20 G20 tadi Itu Sangat mendalam Sekali Barangkali Bapak Iblat Teman-teman Sekalian Kemudian bisa Menerapkannya Apabila nanti Ada diskusi Dengan para member G20 Sebagai penutup Bapak Barangkali Satu-dua menit Terima dari Bapak Untuk teman-teman Keserta Baik Kami menyediakan Berbagai macam Materi Yang mungkin Nanti bisa Dimanfaatkan Sampai ke masyarakat Karena kami juga Butuh sambungan Saluran Untuk menyampaikan Kepada publik Dan tentu Ini akan melibatkan Banyak sekali Bapak Ibu Sebagai analis Kebijakan Kami dengan Sangat terbuka Silahkan dihubungin kami Kami akan Sampaikan Sehingga kita harapkan Di dalam Presiden Sini Semakin banyak Dipahami oleh masyarakat Apa sebenarnya Manfaat dari G20 ini Demikian Pak Dalyono Terima kasih juga Atas kesempatannya Kepada LAN Bapak Ibu sekalian Semoga semuanya Selalu sehat Salam sehat selalu Untuk Bapak Terima kasih banyak Sekali lagi Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas ilmunya Dan selamat kembali Melanjutkan pekerjaan Terima kasih Bapak Mohon tamit Bapak Ibu sekalian Baik Bapak Ibu sekalian Agenda berikutnya Adalah Kita mengundang Bapak Wengisaputra Namun demikian Kami belum melihat Beliau bergabung Di ruangan Meeting ini Barangkali masih ada Agenda yang Harus beliau ikuti Karena kami mendapatkan info Beliau masih ada Agenda dengan Ibu Menteri Keuangan Kami akan mencoba Mengfirmasi Ke teman-teman Panitia Apakah beliau Sudah available Atau Ada kabar Berikutnya Mbak Reni Mungkin bisa memberikan Update Ya betul Pak Bapak WMP akan Bergabung Menyusul Dan sambil Menunggu kehadiran Beliau Mohon perkenan Bapak Dalyuno Untuk melanjutkan Sharing terkait G30 Tadi Pak Yang sempat Terpotong Dan kemungkinan Bapak WMP Akan bergabung Sekitar Pukul 10 45 Ya Baik Baik Jadi Bapak WMP Akan bergabung Sekitar 13 menit lagi Bapak Ibu Dan teman-teman Sekalian Mohon izin Kami mungkin Hanya sedikit Memberikan Apa namanya Tanggapan Dari apa yang disampaikan Oleh Bapak Deputi tadi Sembari kita Menunggu Kehadiran Bapak WMP Jadi ada Hal-hal Yang Yang mungkin Apa namanya Dalam masa Presidensi Kita ini Perlu untuk Kita jawab Dengan tindakan Nyata Parade aksi Tadi Kami sampaikan Concern Yang selama ini Menjadi perhatian Beberapa pihak Yang menyatakan Bahwa G20 itu Eksklusif Elitis Dan Less Less Concrete Action Sebenarnya Tidak sepenuhnya Betul Itu Di Kondisi saat ini Pandangan-pandangan itu Tidak sepenuhnya betul Meskipun Ada beberapa Yang Mengkonfirmasi Hal tersebut Kami bisa berikan Beberapa contoh Berdasarkan Pengamatan kami Observasi kami Terkait dengan Pandangan-pandangan tersebut Sehingga Dengan hasil Observasi ini Barangkali Kita juga bisa melihat Bahwa ternyata G20 itu Forum yang inklusif Yang memperhatikan Kepentingan negara-negara Berpendapatan rendah Dan juga Mencoba Membuat Balancing Antara Kepentingan negara maju Dan negara berkembang Contoh yang paling Paling nyata Yang dapat kita lihat Adalah Bahwa G20 itu Memberikan dukungan Yang sangat nyata Kepada negara-negara Berpendapatan rendah Maupun negara-negara miskin Mohon ma Bapak WMP sudah bergabung Mungkin 1-2 menit Bapak Kami izin dulu Melanjutkan Siap Bapak Jadi dukungan G20 ke negara-negara miskin Dan negara-negara Low income itu Misalnya dalam bentuk Vaksinasi Program vaksinasi Dimana didorong Untuk Akses Distribusi vaksin itu Merata Harga terjangkau Transparan Dan fair Itu salah satu wujudnya Kemudian yang kedua Bagaimana Kemudian Negara-negara miskin Dan rentan ini Yang sekarang Sedang menghadapi Tantangan fiskal Karena pandemi Didukung dengan Pemberian Penundaan utang Misalnya melalui Prakarsa Penundaan utang Di SSI Dan kemudian Dilanjutkan dengan Prakarsa yang disebutkan Common framework Yang terkait dengan Apa namanya Pengelolaan utang Negara-negara miskin Dan berkumpul Negara-negara Berikan Manfaat apa Yang akan diberikan Di 20 Untuk masyarakat global Maupun kepada Masyarakat Indonesia Nah Karena beliau Sudah Hadir di tengah-tengah kita Barangkali Kita akan bisa Segera memulai Materi Yang akan disampaikan Oleh Bapak WMP Kami sedikit Akan membacakan Sifi beliau Beliau saat ini Menjabat sebagai Staff ahli Bidang ekonomi makro Dan keuangan Internasional Di kemudian keuangan Staff ahli Menteri Keuangan Bidang ekonomi makro Dan keuangan nasional Beliau Cukup lama Di kemudian keuangan Berkarir Dimulai dari Karir beliau Di Direkturat Jenderal Biadan Jukai Dan kemudian Mendapatkan Meraih Promosi Dan Apa namanya Mutasi pekerjaan Dari Jenderal Biadan Jukai Kemudian Kesetara Jenderal Beliau Mengelola Satu unit Khusus Di Kementerian Keuangan Pada saat itu Sebagai Change Management Officer Yang mana Unit ini Mengelola Transformasi Di Kementerian Keuangan Setelah itu Beliau menjabat Sebagai Chief of Staff Di Kementerian Keuangan Sebagai Kepala Pusat Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan Dan saat ini Beliau menjabat Sebagai Staff Alim Di Keuangan Beliau adalah Deputi Keuangan G20 Bersama dengan Bapak Deputi Waluyo Deputi Keuangan Dari Central Bank Dari Bank Indonesia Berdua Beliau Mengelola Isu-isu Yang berada Dalam jalur Keuangan Tadi kami Sampaikan Di depan Ada jalur Serpa Ada jalur Keuangan Dimana Keduanya Secara sinergis Akan menuju Satu puncak Pada Yang disebut Dengan KTT Atau JITRATI Summit Nah Antara Jalur Serpa Dan jalur Keuangan Tentu Ada Berbagai Cross track Isu Yang kemudian Bersinggungan Meskipun Masing-masing Juga mempunyai Agenda-agenda Prioritas Di masing-masing Pada sesi Kali ini Public lecture Kali ini Bapak WMP Akan Menjelaskan Mengenai Manfaat Dan Dampak G20 Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Dan bagaimana Mengoptimalkan Manfaat G20 Bagi Kepentingan Nasional Kita Di dalamnya Bia juga Akan sedikit Banyak Menyampaikan Tantangan Tantangan Yang Dihadapi Untuk Menyemat Waktu Kami Persilahkan Bapak WMP Untuk Menyampaikan Paparan Penjelasan Bapak Kami Alokasikan Waktu Sampai Dengan 11 45 Bapak Namun Demikian Apabila Perkenan Nanti Setelah Itu Juga Akan Ada Sesi Untuk Berdiskusi Untuk Itu Kepada Bapak WMP Kami Persilahkan Terima kasih Pak Dalyono Atas Genderous Introduction Yang Kami Hormati Bapak Deputi Bidang Kajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara Pak Tri Widodo Yogi Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Disini Ada Kolega Edi Priyo Kosherpa G20 Teman-teman Sekali Atas Undangannya Kami Ijin Sharing Information Yang tadi Dalyono Sudah Sampaikan Saya Kira Itu Sangat Fundamental Introduction Dalyono Mungkin Kalau Misalnya Ada Bahannya Mau Dishare Atau Mungkin Saya Bisa Share Sendiri Kalau Mungkin Sekalian Saya Dishare Sama Teman-teman Jadi Kalau Boleh Saya Intro Dari Mengenai Bagaimana Forum G20 Saya Kira Sudah Dijelaskan Sama Teman-teman Sebelumnya Dari Panelist Jadi Teman-teman Di Dalam G20 Ini Indonesia Sebagai Residensi Dan Memang Untuk Pertama Kali Itu Makna Ke Dalam G20 Sebagai Suatu Penghargaan Adidaya Ini Yang Kita Tahu Ini Meliputi 80 BDB Global Kemudian Kira 80% Investasi Global Dan Kira-kira Menguasai 75% Peredangan Global Jadi Kepemimpinan Indonesia Di Forum Adidaya Yang Memang Sudah Nggak Ada Lagi Yang Lebih Adidaya Dibanding Forum G20 Nah Di Sini Teman-teman Sekalian Kalau Boleh Saya Share Di Sini Bahannya Kita 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 Lihat Bahwa Semangat Di Dalam Forum G20 Ada Satu Kata Yang Namanya Multilateral Jadi Kalau Di Dalam Forum G20 Strong Strong Colaboration Global Global Yang Yang Kuat Berkelanjutan Seimbang Dan Inklusif Ini Merupakan Voices Atau Mungkin Suara Bukan Hanya Negara Maju Tapi Negara Berkembang Dan Negara Yang Low Income Ini Jalur Pertemuan Saya Kira Kita Sudah Sama-sama Memahami Barangkali Saya Ingin Menengah Dari Dua Jalur Pertemuan Di Sebelah Kanan Yang Warna Abu Track Sebelah Kiri Yang Warna Ungu Finest Track Nanti Bertemunya Artinya Yang Kotak-kotak Di Abu Itu Ada Isu Isu Utama Yang Dibahas Baik Itu Level Ministry Meetings Atau Level Menteri Ataupun Yang Di Group Ini Adalah Level Teknis Yang Memberi Kepada Level Menteri Kemudian Nanti Sama Yang Finance Track Ada Working Group Ada Work Stream Itu Memberikan Masukan Kepada Level Menteri Di Summit Itu Para Leaders Atau Kepala Negara Para Presiden Dan Kepala Pemerintahan Menyusun Suatu Deklarasi Bersama Mengenai Bagaimana Tadi Konsensus Science 20 Mungkin Teman-teman Yang Pemda Ada Yang Urban 20 Ada Yang Di BPK Ada Institution 20 Anak-anak Muda Ada Yang Youth 20 Para Business Ada Business 20 Semuanya Ikut Serta Nanti Nanti Ketemunya Di Summit Summit Ini Harus Kita Cermati Apa Hasil-hasil Utama Berhasis Dari Para Kepala Negara Dari Presidensi G20 Yang Saat Ini Indonesia Ini Delegasi Dalam Konteks Pertemuan Finance Track Untuk Finance Ini Kementerian Keuangan Dan Bank Indonesia Yang Menjadi Koordinator Ini Kira-kira Peer Grupnya 20 Negara Anggota G20 Termasuk European Union Kemudian Ada International Organization Jadi Kalau Bapak Ibu Bisa Lihat Di Sini Ada Invited Country Dan Invited Country Ini Ada Yang Permanen Seperti Singapura Sama Spanyol Ada Juga Yang Berdasarkan Masukan Masukan Misalnya Kongo Untuk African Union Jadi Kalau Misalnya Nanti Berganti Tentunya Akan Berganti Kepada Negara Lain Yang Barangkali Pak Dahliano Sudah Intro Jadi Kalau Kita Lihat Bapak Sekalian Pada Saat Jadi Sekarang Ini Kita Sudah Melewati Tiga Kali Krisis Sejak G20 Pertama Kali Dibentuk Di Tahun 1999 Pada Saat ASEAN Financial Crisis Di Tahun 1999 Itu G20 Pertama Dibentuk Dan Ini Di Level Dan Kebenaran Sentral G20 Melakukan Krisis Reform Dalam Konteks Itu Kelihatannya Karena Memang Masih Dalam Region Asia Dan Ada Beberapa Negara Di Amerika Selatan Yang Juga Bersis Cukup Efektif Krisis Respon Yang Dilakukan Oleh G20 Namun Begitu Ada Global Financial Crisis Di Tahun 2008 2009 Ternyata Sudah Tidak Efektif Karena Hampir Semua Negara Terdampak Di Dalam Global Financial Crisis 2008 2009 Pada Saat Itulah G20 Deeskalasi Levelnya Menjadi Level Kepanan Negara Pasca Krisis Kedua Akibat Dari Sektor Keuangan Ada Lagi Krisis Ketiga Yang Namanya Akibat Pandemi COVID Mulai 2020 G20 Juga Merespon Krisis Tersebut Dalam Konteks Ada G20 Action Plan Disitu Ada ACT Accelerator Jadi Bagaimana Terhadap COVID Vaksin Itu Bisa Lebih Cepat Merata Dan Komisional Didistribusikan Kemudian Juga Ada Negara-negara Yang Memang Terlis Utang Terutama Negara-negara Miskin Yang Dibantu Oleh Anggota-anggota G20 Jadi Sebagai Krisis Responder Di Hulu Efektif Secara Global Melakukan Perannya Dan Saling Membantu Negara-negara Khususnya Negara-negara Miskin Yang Kedua International Finance Architect Barangkali Ibu Bapak Sekalian Juga Mendengar Di Dalam Arsitektur Keuangan Internas Itu Bukan Hanya Masalah Kesinambungan Utang Bukan Masalah SDR Atau Mungkin Special Drawing Rights Allocation Mata Uang Yang Ada Bukan Hanya Untuk Jaring Pengaman Keuangan Internasional Tapi Juga Melakukan Pembahasan Terkait Bagaimana Sebenarnya Melakukan Standar Setting Body Atau Mungkin Suatu Standar Keuangan Internasional Sehingga Nanti Bisa Dimitigasi Kalau Misalnya Ada Perkembangan Perkembangan Misalnya Sekarang Ada Crypto Asset Ada Crypto Currency Nah Untuk Melakukan Standarisasi Dari Transaksi Apakah Dia Akan Mempengaruhi Secara Makro Kebijakan Yang Ada Di Domestik Ataupun Kebijakan Yang Ada Di Regional Dan Internasional Nah Ini Diatur Dibahas Dan Disepakati Di dalam Forum G20 Untuk Menjaga Kestabilan Keuangan Internasional Dalam Konteks International Trade G20 Juga Penekanan Untuk Kemudahan Fasilitasi Perdagangan Nah Pengiriman Vaksin Pengiriman Obat-obat Terapetik Dan Diagnostik Dengan Kemudahan Fasilitasi Perdagangan Yang Dikeluarkan Oleh WTO G20 Sounding Di Dalam Pertemuannya Sehingga Protokol Standard Secara Internasional Itu Diakui Dan Bisa Dilaksanakan Secara Dalam Konteks Untuk Infrastruktur Kita Tahu Utamanya Di Negara-negara Berkembang Ini Sangat Penting Untuk Mendorong Pertemuan Ekonomi Nah G20 Juga Mendorong Mendukung Mandat Suatu Platform Atau Mungkin Suatu Badan Yang Namanya Global Infrastructure Hub Untuk Membantu Memberikan Semacam Advice Policy Review Dari Kebijakan Infrastruktur Yang Ada Di Negara Members G20 Ataupun Negara-negara Lain Untuk International Taxation Ada Dua Hal Yang Penting Di Sini Ada Pilar Satu Dan Pilar Dua Inklusif Framework Jadi Suatu Kerangka Kerja Dari OECD Dengan Perpajakan Internasional Pilar Satu Itu Terkait Dengan Hak Pemajakan Keuntungannya Perusahaan Multinasional Ini Akan Ada Formulanya Misalnya Perusahaan Multinasional Yang Digital Base Itu Negara Sumbernya Ada Di US Tapi Pasarnya Ada Di Berbagai Negara Termasuk Indonesia Revenue Nya Atau Pendapatan Dihasilkan Dari Berbagai Negara Sehingga Ada Formulasi Tertentu Hak Pemajakan Masing-masing Negara Negara Sumber Pasar Juga Dapet Pilar Dua Mengatur Terkait Dengan Efektif Global Minimal Yang 15% Jadi Ini Juga Sama Bagaimana Kaitannya Dengan Perusahaan Multinasional Yang Kalau Misalnya Dikaitkan Dengan Insentif Pajakan Yang ada Negara Tersebut Tersebut Akan Dicari Suatu Formulasi Tarif Pajak Yang Minimal Terhadap Keuntungan Oleh Perusahaan Multinasional Yang Terakhir Adalah Enhanced Global Partner Ini Kalau Tadi Sudah Sempat Disampaikan Jadi Dalam Konteks Kerjasama G20 Tadi Bisa Kita Katakan Satu Di bidang Kesehatan Itu Membantu Untuk Distribusi Fat Terapetik Dan Diagnostik Secara Cepat Dan Merata Supaya Apa Supaya Proses Vaksinasi Untuk Mengendalikan Pandemi Untuk Mengendalikan Pandemi Itu Bisa Dilakukan Secara Cepat Yang Kuda Di bidang Kesinambungan Utang Juga Membantu Saat Ini Kira-kira Ada Sekitar 48 Negara Miskin Berikan Penundaan Pembayaran Pokok Dan Bunga Utang Totalnya Kira-kira 13 Milyar Dolar Dari Dicanangkan Di dalam Forum G20 Ini Tambahan Manfaat kita Tadi sudah kami Singgung Sekalian Kita juga Punya Kesempatan Ibu Bapak Bahwa Untuk Memahami Isu Strategis Global Dalam Peran Kita Sebagai Presidensi Showcasing Peran Kita Juga Bisa Kita Sampaikan Seperti Proses Vaksinasi Di Negara Yang Indonesia Menjadi Salah Satu Champion Cepat Di sana Belajaran Bagaimana Cara Kita Melakukan Proses Vaksinasi Melakukan Penerapan Protokol Kesehatan Membangun Suatu Ketahanan Sistem Kesehatan Nasional Itu Sudah Bisa Kita Lakukan Showcasing Kepada Negara 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 Lain Yang Termasuk Juga Kita Belajar Dari Negara Kita Melakukan Pengembangan Tadi Misalnya Masalah Infrastruktur Masalah Perpajakan Dan Lain Lain Di Samping Itu Dalam Jaka Pendek Kita Mendapatkan Manfaat Dari Ada Kunjungan Dari Para Delegasi Yang Mungkin Dari Sisi Turisme Atau Pariwisata Ada Sektor Hospitality Kita Mendapatkan Manfaat Dari Konsumsi Domestik Dan Lain Lain Dan Juga Peran UMKM Yang Ini Sifatnya Manfaat Yang Jangka Pendek Ini Kami Coba Update Kali Ini Sudah Cukup Familiar Makna Dari Rangkaian Pertemuan G20 Ini Mulai Dari Sejak Turki 2015 Sampai Dengan Indonesia 2022 Adalah Bahwa Kesinambungan Baik Itu Tema Peran Dan Kerjasama Yang Diusung Di Dalam G20 Itu Berkelanjutan Jadi Sekarang Kita Punya Tanda Kutip Namanya Troika Troika Itu Adalah Sama Dimana Presidensi Sebelumnya Yaitu Italia Dan Presidensi Yaitu India Itu Agenda Agenda Kita Diusung Bersama Sama Dan Berkelanjutan Supaya Satu Negara Yang Menjadi Presidensi Tidak Menyusun Agendanya Sendiri Dan Melupakan Agenda Dalam Presidensi Yang Lain Tetapi Tidak Tandisi Nah Disinilah Tema Yang Diusung Termasuk Agenda Utama Di Dalam Kuluh Indonesia Itu Kita Melihat Agenda Di Dalam Presidensi Sebelumnya Ini Ibu Bapak Mungkin Sudah Sempat Lihat Gambar Ini Yang Paling Penting Adalah Pemahaman Terhadap Pilar Pilar Jadi Dalam Konteks Presidensi G20 Indonesia Ada Peran Strategis Yang Harus Kita Manfaatkan Untuk Apa Satu Kita Bisa Meningkatkan Produktivitas Agenda Agenda Prioritas Kita Optimalkan Untuk Manfaat Kepada Domestik Formulasi Kebijakan Domestik Dan Juga Mengerti Isu Mengaruhi Kebijakan Secara Domestik Jadi Produktivitas Ini Sangat Penting Untuk Menunjang Pertemuan Ekonomi Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Yang Kedua Increasing Resilience Dan Stability Jadi Kalau Tinggi Maka Perlu Ketahanan Dan Stabilitas Nah Di Sini Kita Dalam Konteks Koordinasi Kebijakan Makroekonomi Global Itu Sangat Penting Jadi Kalau Ada Satu Kebijakan Di Negara Besar Seperti US Misalnya Mesti Akan Mempengaruhi Negara-Negara Yang Small Open Ekonomi Seperti Indonesia Disitulah Kita Dalam Konteks Tadi Increasing Resilience Dan Stability Harus Memantau Memonitor Global Risk Jadi Risiko-risiko Global Yang Akan Mempengaruhi Kebijakan Domestik Kita Dan Yang Ketiga Adalah Bagaimana Kita Meyakinkan Sustainable Dan Inclusive Growth Pertumbuhan Yang Inclusive Dan Berkelanjutan Ini Untuk Menghindari Middle Income Trap Di Dalam Jangka Panjang Dari Ketiga Pilar Inilah Sekalian Dapat Kita Paham G20 Dalam Konteks Menable Environment Jadi Strong Collaboration Spirit Di Dalam G20 Itu Itu Perlu Sekali Kita Manfaatkan Untuk Mencapai Tujuan Recover Together Recover Stronger Jadi Tadi Barangkali Sudah Dijelaskan Bahwa Recover Together Itu Lebih Kepada Dimensi Jangka Panjang Agar Pemulihan Ekonomi Bersa Berjalan Lebih Cepat Sedangkan Recover Stronger Bagaimana Kita Meyakinkan Pertumbuhan Ekonomi Di Dalam Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Menjadi Lebih Kuat Ini Untuk Yang Penjelasan Dari Pilar Ini Tiga Prioritas Agenda Yang Dicanakan Kesehatan Global Dimana Indonesia Itu Paling Tidak Akan Menghasilkan Hal Disini Suatu Analisis Terkait Dengan Kebutuhan Pendanaan Terkait Dengan Pendanaan Pencegahan Pandemi Di Masa Depan Jadi Pandemi Preparedness And Response Yang Kedua Bagaimana Koordinasi Antara Para Menteri Keuangan Dan Menteri Kesehatan Dari Anggota G20 Itu Bisa Semakin Erat Yang Kedua Terkait Dengan Digital Transformation Ini Ada Showcasing Atau Satu Projek Yang Mungkin Kita Bisa Canangkan Bagian Dari Bagaimana Penerapan Transformasi Digital UMKM Di Indonesia Dan Ini Kita Sedang Melakukan Pendalaman Pendalaman Dalam Diskusi Agar Nanti Untuk Digital Transformation Ini Bisa Kita Showcasing Pada Saat Nanti Pertemuan Summit Sedangkan Sustainable Energy Transition Suatu Platform Atau Mungkin Rencana Kerja Untuk Melakukan Perpindahan Atau Mungkin Suatu Transisi Dari Sumber Atau Pembangkit Listrik Yang Non Renewable Menjadi Lebih Renewable Misalnya Dari Batubara Berbahan Bakar Batubara Menjadi Berbahan Bakar Yang Lebih Renewable Yaitu Solar Panel Mungkin Geothermal Dan Lain-lain Nah Proses Transisi Energi Ini Tahu Erat Kaitannya Dengan Komitmen Indonesia Di dalam Paris Agreement Untuk Vegas Rumah Kaca Dan di sini Energy Transition Dengan upaya Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara Sebagai Satu Piloting Itu Akan Ditempuh Oleh Indonesia Untuk Menjadi Piloting Country Bagaimana Kita Menerapkan Proses Energy Transition Ini Secara Berkesinambungan Ini Tadi Sudah Kami Jelaskan Mungkin Saja Kita Sudah Mapping Ini Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Agenda Yang Paling Kanan Ada Agenda Exit Strategi Addressing Scarring Effect Kemudian Payment System Sustainable Finance Financial Inclusion Dan International Taxation Gesi Agenda Dari Presidensi Presidensi Sebelumnya Barangkali Secara Singkat Untuk Sebelah Kanan Exit Strategi Ini Sebenarnya Adalah Koordinasi Kebijakan Ekonomi Jangan Pendek Jadi Bagaimana Nanti Di Forum G20 Tadi Kita Diskusikan Kira-kira Bagaimana Caranya Mengsinkronisasi Agar Pemulaian Ekonomi Jangan Pengen Itu Berjalan Secara Sinkronized Well Calibrated Atau Dikomunikasikan Dengan Baik Yang Kedua Addressing Scarring Effect Ini Sebenarnya Fokusnya Untuk Mengatasi Luka Akibat Pandemi Dalam Jangan Pendengar Dan Jangan Panjang Jadi Kita Tahu Akibat Pandemi Investasi Turun Produktivitas Turun Pengangguran Banyak Korporasi Berhenti Kemudian pada Saat kita Pulih Untuk Membangkitkan Kembali Kegiatan Perekonomian Membutuhkan Waktu Dan Kadang-kadang Memang Sektor-sektor Yang terdampak Misalnya Kita Lihat Sektor Transportasi Dan Pariwisata Itu Membutuhkan Waktu Lebih Lama Untuk Pulih Payment System Dalam Digital Era Ini Fokusnya Kepada Pembahasan Terkait Dengan Central Bank Digital Currency Jadi Mata Uang Digital Bank Sentral Yang Sekarang Ini Sedang Dibahas Secara Intensif Yang Keempat Sustainable Finance Ini Terkait Dengan Keuangan Berkelanjutan Intinya Ada Suatu Strategi Atau Kerangka Kerja Yang Bisa Ditempuh Khususnya Orang Negara Berkembang Dan Juga Tentunya Negara Maju Di Dalam Transisi Hijam Jadi Ada Suatu Kerangka Kerja Di Sana Bagaimana Cara Atau Mungkin Strategi Termasuk Juga Melibatkan Insentif Baik Itu Dari Pemerintah Ataupun Dari Keterlibatan Swasta Untuk Investasi Di Ekonomi Hijau Untuk Yang Kelima Financial Inclusion Ini Terkait Dengan Proses Transformasi Digital Yang Ada Di Dan Bagaimana Transformasi Digital Tadi Bisa Dimanfaatkan Alam UMKM Untuk Meningkatkan Ases Pendanaan Bagi Mereka Mendapatkan Ases Pasal Yang Lebih Luas Dan Terakhir Yang International Taxation Tadi Sudah Jelaskan Ada Pilar Satu Dan Pilar Dua Terkait Dengan Hat Pemajakan Untuk Multinasional Corporation Profits Dan Termasuk Terkait Dengan Efektif Global Minimum Tax Ini Terakhir Terakhir Tadi Kali ini yang menjadi bahan kita untuk diskusi yang lebih detail. Ada 14 paragraf di dalam komunikasi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Paragraf pertama terkait dengan global outlook dan risk, termasuk juga global health situation, yang paragraf duanya exit strategy dan skaring effect. Kedua paragraf ini, satu dan dua, merupakan suatu kesepakatan atau konsensus bagaimana negara-negara menyepakati proses koordinasi kebijakan pemulihan ekonomi dan jangka menengah panjang. Di sinilah kalau misalnya kita lihat konten di dalam komunikasi, barangkali nanti ibu bapak bisa download di dalam website-nya IG20, itu ada suatu kesepakatan bukan hanya kita merisik, terkait dengan risiko global yang harus dihadapi bersama, tetapi harus didasari oleh komunikasi kebijakan yang proporsional. Jadi apabila satu yang ingin melakukan atau mungkin percepatan pembelian ekonominya itu jauh di atas negara lain, maka proses komunikasinya itu lebih proporsional sehingga bisa diantisipasi, khususnya negara-negara besar. Mungkin teman-teman mendengar isu tapering misalnya, apabila suatu negara advance yang melakukan pembelian lebih cepat, kemudian melakukan tapering terhadap pembelian surat utangnya sehingga nanti akan ada capital outflow dari negara-negara berkembang menuju negara maju tersebut, maka proses komunikasi kebijakan ini sangat fundamental agar bisa diantisipasi. Untuk yang paragraf 3, terkait dengan finance health, task force, jadi ini tadi sudah dijelaskan, fokusnya ada dua, identifikasi kebutuhan pendanaan penjagaan pandemi di dalam masa panjang atau masa depan. Jadi financing gaps untuk pandemi prevention, preparedness, sama respon ini adalah menjadi suatu kebutuhan kita karena kita tidak tahu apakah COVID ini akan menjadi pandemi terakhir atau tidak, dan kira-kira kapan pandemi selanjutnya. Jadi perlu kesiap-siagaan di sana, dan ini disepakati tindak lanjut dari kolaborasi finance dan health ministers ini untuk sama-sama nanti melakukan pendalaman, diskusi, dan mudah-mudahan nanti ada penetapan suatu modalitas, skema atau mekanisme pendanaan untuk penjagaan pandemi di masa depan. Untuk International Taxation, setelah dibahas terkait dengan pilar 1 dan pilar 2, kemudian di tahun ini akan ada penandatanganan konvensi multilateralnya untuk pilar 1 yang hak pemajakan tadi, dan mungkin di pilar 2 di akhir tahun, sehingga prosesnya akan bisa dipercepat untuk proses ratifikasi ke peraturan yang ada di negara masing-masing. Untuk paragraf 5, 6, dan 7, ini terkait dengan International Financial Architecture. Nah, di paragraf 5 ini membahas terkait dengan aliran modal, pengembangan mata uang lokal, dan kuota IMF. Ada beberapa negara yang mengalami kesulitan, misalnya untuk pengelolaan utangnya, misalnya negara-negara yang ada di Amerika Latif, sehingga mereka membutuhkan, kalau yang kuota IMF tadi lebih kepada pembahasan bagaimana alokasi dari mata uang yang ada di IMF, jadi ada namanya SDR, Social Drawing Rights, itu kemudian direalokasikan untuk negara-negara yang membutuhkan reserve tambahan, atau mungkin membutuhkan devisa. Mengapa membutuhkan devisa tambahan dengan SDR channeling? Itu sehingga mereka bisa melakukan proses pendanaan ke private ataupun kepada negara lain. Jadi ini memang saling membantu. Jadi di IMF itu ada suatu mata uang yang namanya SDR, namanya Special Drawing Rights. Jadi yang masing-masing negara punya, tanda kutip, kuotanya ada berapa miliar dolar di situ, dan ini kemudian dilakukan realokasi-realokasi. Untuk yang nomor tujuh, ini terkait dengan bagaimana prakarsa penundaan utang bagi negara-negara miliar. Kita dijelaskan, penundaan utang sampai dengan akhir 2021, ini dimulanya sejak pertengahan 2020, itu kira-kira negara yang mendapatkan fasilitas itu dan dengan nilai 13 miliar dolar. Kelanjutan dari bagaimana proses restrukturisasi utang tadi, banyak sekali negara yang mengalami kesulitan di dalam pembayaran pokok dan bunga utang, ini harus terus dibantu, dan skema di dalam puluh kita sebut dengan common framework, itu sedang dibahas untuk kemudian ditrap kepada negara-negara yang membutuhkan tadi. Di bidang infrastruktur, ini menyepakati terkait dengan bagaimana pelibatan partisipasi swasta di dalam proses pengembangan infrastruktur, dan juga menekankan penting pengembangan infrastruktur teknologi, jadi yang sifatnya digital. Sembilan, yang climate change dan environment, ini terkait juga dengan sustainable finance. Yang para sembilan ini, ada pengaturan terkait dengan bagaimana aksi mitigasi perubahan iklim. Dan di sana tentunya ada beberapa instrumen, terkait dengan pricing policy, terkait dengan carbon market, atau pricing, dan lain-lain. Ini masing-masing karena melakukan afirmasi terhadap pentingnya upaya bersama ini, dan kemudian akan dilakukan koordinasi lebih lanjut. Finance, ini transisi menuju ekonomi hijau, dukungan terhadap pendanaan dan kebijakan publiknya seperti apa. Untuk finansial sektor luka akibat pandemi di sektor keuangan, ini memang sangat banyak dibantu standarnya oleh FSB, Financial Stability Board, di mana nanti itu proses pelaporan, koordinasi kebijakan untuk kestabilan sektor finansial itu dilakukan koordinasi di forum G20. Dan termasuk 12-nya, di sini ada juga pembahasan terkait dengan kripto, dan di sana dilakukan pengaturan-pengaturan lebih lanjut supaya apa, nanti tidak menemukan risiko yang uncontrollable kasasi perdagangan di kripto aset tersebut. Untuk yang inclusion, tadi sudah kami sampaikan, membantu proses pendanaan pasar dari UMKM khususnya, dan dengan mempatahkan logi digital, atau mungkin transformasi digital. Terakhir, dengan FITF, Financial Action Task Force, ini lebih kepada afirmasi dari FITF untuk sebuah lembaga pembuat standar, baik itu terorisme financing, counter-terrorism, dan kejahatan-kejahatan di dalam sektor keuangan dan anti-money laundering. Bapak-Ibu sekalian, barangkali itu yang ingin kami sampai sesi 1 sampai sesi 6 di slide 19 ini adalah yang dibahas di dalam pertemuan gubernur, bang sentra, dan menteri, di mana komuniki tadi di slide sebelumnya itu menjadi elaborasi dari hasil outputnya para kesepakatan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bahasa Sentral. Sampai di sini, kami usahikan, kami undang, in case nanti ada pertanyaan ataupun komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat komprehensif sekali mulai dari awal, bagaimana awal-awal G20 itu menghasilkan apa namanya inisiatif-inisiatif untuk penanganan-penanganan agenda-agenda global. Tadi ada catatan dari papar yang Bapak tadi sampaikan, mungkin perlu juga untuk di-highlight yang terkait dengan financial inclusion di bagian awal tapi sudah direvisi kembali di bagian berikutnya financial inclusion menjadi salah satu agenda yang sangat sangat krusial bagi negara-negara G20 kaitannya juga dengan memanfaatkan perkembangan digital untuk kemudian bagaimana digitalisasi ini bisa mendorong produktivitas dan inklusivitas. Terima kasih banyak Bapak tadi sudah di-highlight juga agenda-agenda yang menjadi prioritas di financial sector tadi melengkapi yang disampaikan oleh Bapak Serpa di depan agenda prioritas nasionalnya ada tiga kemudian kalau yang di agenda prioritas di financial strike-nya ada enam tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Dan pertemuan terakhir kemarin di minggu kemarin di Jakarta sudah menghasilkan komunike komunike ini adalah kesepakatan konsensus di antara negara-negara G20 mengenai berbagai isu yang menjadi agenda prioritas. mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari rekan-rekan Bapak-Ibu Stalian barangkali tadi juga Bapak Serpa di depan menyampaikan bahwa G20 ini forum yang meskipun meskipun apa namanya sifatnya informal tetapi kepentingan kedua belah pihak itu menjadi sangat sangat urgent untuk sama-sama diperjuangkan dan convergent menjadi satu menilai satu tujuan dan tentu tidak mudah untuk Bapak pengelola kepentingan negara maju kepentingan negara berkembang untuk dapat menyepakati konsensus dalam suatu isu barangkali Bapak bisa memberikan gambaran bagaimana kemudian memanage kepentingan negara maju negara berkembang mungkin dengan beberapa contoh isu yang sangat kontensius barangkali atau yang bahkan dibilang sangat kontroversial yang kemudian antara negara maju dan berkembang itu begitu ketat diskusinya untuk itu dan bagaimana peran presidensi untuk memanage hal seperti itu seperti bagaimana dalam logo tadi Pak Edy menyebutkan bahwa gunungan itu yang menjadi pemisah antara dua pihak yang memfasilitasi kepentingan dua pihak dan Indonesia menjelangkan peran sebaik gunungan itu mohon gak Pak kami persilahkan terima kasih Pak Andal pertanyaannya jadi Bapak Ibu sekalian presidensi itu sebagai penyambung lidah selain sebagai leadership di dalam forum G20 sebagai penyambung lidah kita tidak hanya menyuarakan kepentingan negara kita saja tapi juga kepentingan negara-negara maju negara-negara berkembang dan negara-negara miskin nah disini tantangannya adalah tidak semua kepentingan pada saat kepentingan itu bahkan bertentangan itulah menjadi tugas dari presidensi untuk menjadi menjadi penengah atau mencari suatu solution jadi kira-kira apa yang menjadi kompromi di dalam atau mungkin perdebatan di dalam perubahan G20 contohnya misalnya kita ambil contoh terkait dengan perpajakan internasional mungkin yang paling mengemukkan bagi yang mungkin perusahaan multinasional itu banyak sekali berasal dari negara maju akan terdampak langsung karena apa pajaknya yang selama ini mungkin full oleh mereka sekarang harus dibagi pada negara-negara pasar di mana perusahaan itu melakukan kegiatan dan mendapatkan revenue nah disinilah dibutuhkan kesepakatan sejauh mana nanti formulasi yang proporsional yang disepakati di dalam untuk diterapkan kira-kira bagaimana menghitung threshold-nya setiap pemajakan itu berapa omsetnya berapa kira-kira untungnya berapa yang boleh dilakukan penerapan pajak tertentu ini disepakati masuk nanti bagaimana menyepakati juga kapan akan diimplementasikan nah disini Bapak Ibu sekalian Indonesia sebagai presidensi melakukan navigasi terhadap berbagai kepentingan tersebut sehingga dicapai suatu konsensi di dalam perpajaran internasional itu sudah ada 103 para yang menyepakati proses dari multilateral jadi kalau misalnya kita kita cek di seluruh negara di dunia itu ada sekitar 200 negara yaitu 137-nya itu sudah menyepakati sudah sebagian besar negara ingin melakukan penerapan pilar 2 dari kerangka kerja OECD terkait dengan perpajakan internasional di bidang perubahan iklim misalnya pun sama ada beberapa negara kalau misalnya saya lihat ada pertanyaan itu misalnya masalah penerapan pajak karbon Indonesia saat ini menjadi negara yang termasuk advance untuk formulasi pajak dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan negara-negara lain belum masih mungkin melakukan formulasi-formulasi masih membahas belum ada undang-undangnya sehingga di sini kita lakukan proses komunikasi kira kalau nanti Indonesia menerahkan pajak karbon pasar karbonnya bakal seperti apa kira-kira nanti kita akan ambil benchmarknya apakah mungkin di Singapura atau mungkin di negara lain terus bagaimana komunikasi kita dengan negara-negara tadi perusahaannya ada di Indonesia menjadi penghasil emisi karbon dan ingin mendapatkan bagaimana cara mendapatkan kredit dari karbon tersebut apakah dia membayar kalau misalnya dia menjadi produsen atau mungkin dia justru mendapatkan pendapatan atau revenue kalau dia menghasilkan untuk mengurangi emisi karbon misalnya dia di bidang kehutanan misalnya nah proses inilah yang dilakukan komunikasi lebih lanjut belum terlalu detail pembahasan tetapi nanti rencananya akan diterapkan pada saat nanti sudah dibahas tentunya melibatkan kementerian lembaga terkait yang di Indonesia dan komunikasi lanjutan dengan aktor yang ada di global jadi ada pasar karbon yang di global dengan benchmark di beberapa negara termasuk juga tadi yang Pak Dalenus sampaikan ada isu lainnya misalnya isu terkait dengan utang jadi isu utang ini sangat berat Bapak Ibu sekalian bukan buat kita tetapi lebih kepada negara-negara miskin karena utangnya sudah sangat besar dan harus dibantu mengapa harus dibantu karena kalau mungkin default atau bangkrut makanya akan terdampak juga negara-negara maju karena sebagian yang meminjamkan utang meminjamkan uang kepada negara-negara miskin tersebut adalah juga negara-negara berkebang dan negara maju termasuk perusahaan-perusahaan atau mungkin BUMN-BUMN yang ada di negara tersebut sehingga ini perlu dilakukan utang prosesnya perdebatannya sangat panjang kepentingannya itu sangat-sangat sangat berat di beberapa negara dan memang ada tensi apa namanya perdebatan yang boleh dikatakan apa ya domestik politiknya itu harus dipertimbangkan jadi sebagian besar kebijakan yang disepakati secara konsensus di dalam forum G20 tentunya sangat terkait dengan domestik politik sehingga kita harus pertimbangkan betul kemana koneksi antara konsensus yang akan disepakati dengan kebijakan ataupun politik yang ada di dalam neki mungkin itu untuk yang intronya Pak Terima kasih Bapak terima kasih banyak atas penjelasannya jadi mungkin sedikit menambahkan apa yang disemekan oleh Bapak WMP Bapak sekalian bahwa barangkali tidak semua isu itu bisa solve oleh anggota G20 sendiri karena banyak kepentingan yang kemudian bermain kita katakan bermain karena ada tarik menarik antara negara maju dan negara berkembang atau negara miskin dalam hal ini nah dalam hal ini G20 juga melibatkan berbagai organisasi internasional untuk turut berkontribusi di situ misalnya dalam penanganan utang tadi Bapak menyampaikan ini isu yang sangat sensitif sebenarnya terutama bagi negara-negara miskin karena dalam kondisi fiskal yang sangat ketat terkena pandemi pinjam bagaimana bisa mengembalikannya masuk ke debt distress kita bisa dalam hal ini IMF Bank Dunia memberikan bagaimana mengelola utang yang baik seperti itu kemudian terkait dengan sektor keuangan G20 mengoptimalkan keberadaan FSB Financial Stability Board untuk bagaimana juga menjaga kestabilan sektor keuangan termasuk dengan munculnya hal-hal yang kaitannya dengan digital currency dan sebagainya pada sisi lain terkait dengan kesehatan misalnya G20 juga berkoneksi dengan WHO untuk penanganan isu-isu kesehatan dan beberapa hal yang lain termasuk yang terpacakan tadi dijelaskan oleh Bapak WMP itu berkesama dengan OECD jadi diupayakan untuk ada G20 itu ini sekaligus menjawab pertanyaan dari yang ada di yang Mas siapa ini Mas Muhammad bagaimana Pemikas Sebenarnya Forum G20 itu tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Serpa di bagian depan dan juga kemudian ditegaskan bahwa ini adalah forum informal yang non-binding tetapi konsensusnya itu menjadi semacam standar internasional dijelaskan oleh Bapak WMP tadi dengan berbagai contoh berkait dengan pepajakan penanganan utang dan juga contoh-contoh di depan tadi itu untuk sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga dari Mas Muhammad tapi ada beberapa pertanyaan lain untuk Bapak kalau boleh kami samerikan ini dari Mas Dirozaki misalnya beliau menanyakan mengenai semacam showcasing Bapak apakah ada agenda-agenda yang bisa di showcase oleh Indonesia kepada negara RG20 sehingga kemudian mendapatkan investasi dari negara RG20 ini diharapkan dengan adanya investasi itu akan memberikan multiplier efek bagi apa namanya kepentingan nasional kita nah barangkali Bapak mungkin bisa memberikan pencerahan terkait dengan pertanyaan dari Mas Jordi Rosaki semoga Bapak terima kasih Pak Anda terima kasih pertanyaan Pak Jordi Rosaki dan juga mungkin ada kaitannya yang lain di chatbox jadi dalam konteks apa namanya jadi apa namanya yang dibahas tadi minimal itu kalau misalnya kita ingin lihat bukti konkret misalnya di bidang kesehatan bahwa Indonesia berkembang dan melakukan percepatan proses vaksinasi itu juga dibantu dengan skema-skema yang sudah disepakati di dalam forum G20 apakah itu ACT COVID vaksin atau COVAX sehingga kita mendapatkan atau mungkin harga vaksin yang lebih murah ini juga dijual pada negara-negara yang miskin yang juga mendapatkan ases vaksin yang lebih murah dan lebih cepat ini suatu bukti kerjasama untuk vaksinasi ini sangat penting karena pemulaian ekonomi tidak akan terjadi kalau pandeminya tidak terkendali salah satu ikhtiar untuk mengendalikan pandemi itu dengan cara vaksinasi dan penerapan jadi ini bukti awal bahwa kerjasama di forum G20 itu penting untuk membantu pemulihan atau mungkin mengatasi pandemi yang kedua tadi ada transisi energi di dalam agenda sustainable finance akan menjadi piloting country kita sudah canangkan namanya program mekanisme transisi energi di dalam Glasgow meeting November tahun lalu kita sudah meluncurkan nah rencananya nanti akan ada suatu contoh pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batu-batu yang kita coba kita transformasikan listrik yang berbahan baku yang renewable proses investasi ini ada dua hal pertama kita harus melakukan quote-unquote pensiudini terhadap kontrak pembangkit tenaga listrik tersebut jadi kalau kontrak yang dua kita perpendek itu tentunya harus ada biaya untuk memperpendek kontraknya yang kedua karena supply terhadap tenaga listrik itu harus ada maka secara simultan investasi untuk penyediaan tenaga listrik yang renewable itu juga harus dilakukan dan ini butuh investasi yang lain ini yang akan jadi pilot kita menjadi bukti kedua mengenai bagaimana manfaat dari forum G20 terhadap kebijakan yang ketiga terkait dengan infrastruktur infrastruktur ini bukan hanya melibatkan mohon maaf bukan hanya melibatkan konsumsi atau belanja dari pemerintah kakerja infrastruktur global yang diusung di dalam forum G20 dalam Indonesia itu juga membantu bagi lokal government bagi Pemda bagi Pemda untuk membantu untuk membangun suatu bank nah bankable project ini yang mungkin nanti akan diarahkan untuk mendapatkan akses pendanaan akses pendanaan global akan membantu pembangunan infrastruktur di Pemda ini kerangka kerja dalam agenda infrastruktur ini dikembangkan oleh forum G20 di dalam Presidensi Indonesia untuk kemudian nanti kita perangkat itu salah satu contoh dan sifat karena sifat pertemuan G20 dengan output komunik leaders declaration itu sebenarnya non-binding konsensus based tapi non-binding tapi tadi sudah jelasan oleh Pak Dalyono misalnya ada satu kalimat G20 meminta multilateral development banks untuk melakukan analisis dan bantuan restrukturisasi utang misalnya di negara berkembang nah itu Bank Dunia IMF ADB dan lain-lain itu melakukan kegiatan itu jadi konsensus base komunike yang di dalam G20 tadi itu memang tidak bersifat binding tapi bisa menggerakkan sumber daya global untuk membantu negara-negara yang inilah satu kelebihan teman-teman sekalian di dalam forum G20 walaupun dia kelihatannya komunike itu seperti kalimat-kalimat biasa tetap sinyal tinggi karena begitu masuk di dalam komunike G20 maka lembaga internasional yang secara global beroperasi itu melakukan mandat-mandat yang sudah diamanatkan di dalam komunikinya G20 saat dari hasil G20 yang selama ini kita juga kemudian bagaimana hubungannya tadi juga disampaikan ada beberapa misalnya ada kementerian yang spesifik misalnya kementerian desa tadi ada di chatbox mungkin sekalian saya bahas yang mungkin spesialisasinya di bidang kebijakan pangan dan agribisnis kemudian ada juga mungkin di hal-hal yang terkait dengan di bidang pangan ini memang tidak langsung membahas sektor di dalam G20 tetapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya di kementerian desa atau mungkin barangkali di kementerian pertanyaan at least itu Pak ada ada suatu agenda yang terkait dengan kementerian desa misalnya bagaimana kita membangun infrastruktur di perdesaan dengan platform yang ada di dalam G20 nah sekarang ini yang namanya pembangunan infrastruktur itu platform yang namanya ESG Environment Social and Governance nah disini tentunya desa tidak akan berdiri sendiri kementerian desa bisa mempelajari bagaimana platform infrastruktur policy yang ada atau ditelurkan dari hasil pembahasan G20 dan bagaimana nanti penerapannya di dalam pemda-pemda termasuk nanti at the end of the day menuju kepada desa jadi Bapak Ibu sekalian pada saat nanti kita menyusun suatu strategi pengembangan struktur baik itu di pemerintah daerah ataupun di desa-desa baiknya kita juga mengikuti standar yang ada di dalam forum sehingga pada saat nanti akan mencari pendanaan yang lebih luas melibatkan swasta sumber-sumber pembiayaan lainnya itu mereka sudah memahami bahwa standar itu sudah dipenuhi pada saat pembangunan infrastruktur itu dilakukan pada kali itu kami kembalikan ke Pak Dalin terima kasih Bapak terima kasih penjelasannya sekaligus ini menjawab beberapa pertanyaan termasuk dari Mas Muhammad Hatwati analis dari Lemhanas pertanyaan pertama terutama mengenai peran strategis kebenaran Indonesia dan seberapa besar forum ini memberikan impek positif sudah dijelaskan termasuk tadi beberapa contoh langsung dari Pak WMP sebagai sub-casing ada yang terkait dengan infrastruktur terkait dengan tadi pacar pun kaitannya yang saya tanyakan oleh Pak Darwin itu sekaligus sudah bisa diadres oleh Pak WMP kemudian yang pertanyaan dari Mas Yudi Rozaki juga sudah diadres kemudian dari Mas Yudi yang terkait dengan agenda untuk kembalian desa juga sudah diadres barangkali ini satu yang mungkin nanti mungkin dalam jelasan berikutnya Bapak bisa menambahkan apakah ada agenda kuansariah ditanya Pak Rahmadewi di G20 barangkali Bapak nanti mungkin sedikit bisa menjelaskan apakah ada agenda kuansariah itu kemudian yang berikutnya ini dari Pak siapa ini Pak Frendi Afandi seberapa besar perhatian tersektor pangan kami kira tadi sudah dijelaskan oleh Bapak WMP untuk sektor ini mengenai binding dan tidaknya sudah dijelaskan kemudian ini dari Pak Yurika Pak Smartpao ini terkait dengan apa namanya masalah fiskal nah barangkali Bapak ini kami kaitkan dengan isu-isu kaitannya dengan agenda yang kaitannya dengan kalau di media itu disebut dengan apa namanya exit strategy kalau yang disebutkan di media itu kayak kebijakan withdrawal dari pandemi ini nah ini pertanyaan dari Pak Yurika ini kaitannya dengan defisit fiskal dan bagaimana permasalahan utang ini menjadi agenda karena permasalahan utang menjadi agenda besar di G20 bagaimana G20 ini bisa menjawab pertanyaan itu sehingga tidak terjadi cepatkan fiskal kalau yang terkait utang saya kira sudah dijelaskan oleh Bapak WMP tadi dengan cukup panjang lebar barangkali yang terkait dengan defisit fiskal ini Bapak dalam beberapa dalam beberapa apa namanya pernyataan pemberitaan bahwa berbagai negara itu berupaya untuk memberikan stimulus bagi penanganan penanganan pandeminya bahkan karena memberikan banyak stimulus itu beberapa negara rela untuk defisit fiskalnya lebih besar seperti yang terjadi di Indonesia misalnya itu defisit fiskalnya bisa diatas 3% sampai dengan tahun 2022 ini tentu ini dalam masa yang sepatnya temporary bagaimana kemudian negara-negara G20 itu membicarakan untuk bisa segera keluar atau tidak tidak segera bagaimana negara-negara G20 itu kemudian bisa keluar dari kebicaraan stimulus ini exit strategi yang seperti apa apakah sudah dibicarakan di G20 withdrawal-nya bagaimana barangkali Bapak bisa memberikan penjelasan kepada kami teman-teman analis yang bergabung di media ini mohon ke Bapak kami persilahkan terima kasih atas pertanyaannya jadi untuk yang ekonomi syariah tidak secara spesifik dibahas di dalam forum G20 namun Indonesia di dalam agenda sustainable finance itu juga kita melakukan berbagai boleh dikatakan showcasing bahwa kita di dalam terkait dengan climate change dan bahwa Indonesia sudah termasuk di antara negara-negara yang menerapkan berbagai terobosan kebijakan di bidang climate change policy contohnya ada climate budget tagging ada penerbitan green suku ada kita melakukan berbagai proses deforestasi jadi mencegah deforestasi jadi itu showcasing kita kepada namun tidak secara spesifik karena di dalam forum G20 itu lebih fokus kepada bagaimana melakukan pembahasan standardisasi jadi suatu policy-policy yang global bisa diterapkan oleh negara-negara member G20 ataupun negara-negara lain tetapi nuansa kaitan dengan ekonomi syariah yang tadi tidak secara kita sampaikan bagian dari showcasing yang Indonesia sudah lakukan dalam konteks proses mitigasi dari perubahan iklim dan bagaimana kita menunjang dari sisi pendanaan-pendanaan dan formulasi secara yang kedua terkait dengan defisit fiskal dari Bu Yurika saya kira ini termasuk yang paling fundamental dibahas di dalam forum G20 betul saat ini banyak negara yang mengalami defisit fiskal yang semakin membesar karena karena memang revenue-nya terkontraksi sedangkan belanjanya semakin banyak terutama di bidang kesehatan nah disitulah simbol yang tadi istilah padal itu debt distress harus berutang karena enggak ada lagi pajak enggak nambah biayanya nambah caranya cuma ada tinggal satu naikin pajak atau nambah utang naikin pajak sudah tidak mungkin operasinya berhenti sedangkan nambah utang menjadi kewajiban tapi ketentuan-ketentuan karena apa ada batasan-batasan maksimum dari utang yang bisa diberikan nah defisit fiskal ini bagi Indonesia yang sangat disiplin jadi Bapak Ibu bisa cek nanti pengelola fiskal yang di Indonesia kita senang itu disiplin mengikuti apa namanya perjanjian maastrih dan kemudian kita jaga terus pada saat sampai dengan 2019 selalu di bawah 3% negara-negara maju ataupun negara-negara berkembang lainnya itu rata-rata bisa 4-6% bahkan sudah ada yang lebih dari sana kemudian begitu terjadi COVID kita defisinya menjadi 6% sekarang terakhir kemarin 2021 4,85 nah sekarang kita akan coba menjadi di bawah 3 di tahun 2023 ini bagian dari upaya pemerintah saya kira didukung oleh semua stakeholders itu bagaimana kita menjaga disiplin fiskal dalam konteks mengatasi defisit fiskal ini kebijakan ini menjadi showcasing Indonesia menjadi cara yang diminta pendapatnya bagaimana menjaga defisit fiskal tadi supaya tidak semakin melebar dan kita tetap disiplin namun tetap memberikan space untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini pembelajaran pengelolaan defisit fiskal ini di dalam forum G20 kita kita lakukan pembahasan untuk mengatasi risiko global jadi buat negara-negara maju misalnya yang sudah melakukan proses pemulihan ekonomi jauh lebih cepat itu kita minta tolong untuk dikomunikasikan kepada negara berkembang agar bisa diantisipasi apabila mungkin inflasi global sudah terlalu tinggi bagaimana cara kebijakan domestik untuk melakukan antisipasi nah ini proses ini juga dibahas di dalam diskusi di forum G20 yang terakhir mungkin Pak Dal tadi terkait dengan apa namanya Pak Nofriandi Wijaya ya barangkali kan ada forum G20 ada EU ada ASEAN dan lain-lain itu kira-kira ada konflik atau enggak itu enggak ada forum G20 dianggap forum yang boleh dikatakan paling kampiun jadi Bapak Ibu sekalian nanti misalnya negara-negara maju itu ada forum G7 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 itu pertemuan-pertemuannya merujuk dari hasil-hasil pertemuan G20 tapi bagaimana konstelasi dari posisi negara-negara maju terhadap hasil pertemuan G20 yang mungkin nanti akan mereka akan bawa kembali saat pertemuan G20 lebih lanjut demikian juga pertemuan di ASEAN ASEAN termasuk yang diundang sebagian di dalam forum G20 terutama yang finance track itu juga memberikan kontribusi bahwa negara-negara ASEAN dengan soliditas ASEAN ASEAN 6 ataupun ASEAN plus 3 itu menjadi forum yang dihormati di dalam G20 event jadi merujuk kebijakan-kebijakannya dan pokok bahasa hasil-hasil pertemuan G20 sebelumnya jadi semuanya melakukan sinkronisasi dan melakukan koordinasi yang pada akhirnya nanti akan menuju suatu kesepakatan kalau ASEAN sifatnya regional nanti para negara anggota ASEAN melakukan konsolidasi secara regional bagaimana menerapkan hasil kesepakatan G20 demikian juga yang secara global di dalam tadi misalnya forum-forum yang lebih besar G7 misalnya ataupun forum G20 secara keseluruhan saya kira itu saya kembangkan kepada Pak Andal terima kasih terima kasih Pak WMP atas penjelasannya sekaligus mengerti beberapa pertanyaan yang ada di di forum chat maupun di kolom GNA ini meskipun masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Mas Johan Utin ditombol kami coba lihat dulu tentang penggunaan mata uang regional antar di negara Indonesia tiga negara Indonesia Thailand Malaysia bidang trade apa tantangannya dan rencana aslinya Bapak ini mungkin kaitannya kalau kami baca di media itu salah satu salah satu yang dibahas di G20 adalah diversifikasi lokal kalau saya tidak salah di dalamnya nah ini mungkin kaitannya yang ditanyakan Mas Johan Utin ditombol ini penggunaan mata uang regional antara tiga negara ini masuk diversifikasi dari penggunaan mata uang mata uang lokalnya ini tiga negara ini kalau kami tidak salah menangkap mereka sepakat menggunakan mata uang lokal untuk mendorong perdagangan dan investasi di antara ketiganya nah apakah kemudian di G20 itu juga ada pembahasan-pembahasan terkait dengan apa namanya pengembangan mata uang lokal ini Bapak untuk mendorong trade dan investasi monggo kami persilahkan Bapak Wendin terima kasih pertanyaannya Pak Johan Utin jadi memang di dalam G20 ada agenda atau mungkin tadi fokusnya ada dua yang namanya central bank digital currency dan cross border payments nah ini kaitannya dengan cross border payments dalam konteks perdagangan jadi untuk central bank digital currency saat ini masih dalam pembahasan-pembahasan belum ada konklusinya jadi memang untuk bank digital bank sentral itu barangkali nanti porsi teman-teman di BI itu belum ada konklusi dari pembahasan G20 jadi masih dalam proses diskusi yang kedua untuk yang cross border payments yang antar negara khususnya di bidang perdagangan itu dilanjutkan penerapannya jadi barangkali Ibu Bapak juga mengenal local currency settlement jadi gak pakai USD gitu kira-kira ya kalau misalnya dagang antara Indonesia sama Malaysia ya pakai mata uang lokal itu sudah diterapkan dan itu juga didukung oleh forum G20 untuk penerapannya lebih lanjut jadi untuk yang local currency settlement tentunya ini juga ada suara-suara dari negara-negara maju mungkin dalam konteks yang selama ini kalau kita berdagang itu kan pakainya USD nah ini bagaimana kalau misalnya kita pakai local currency nah disitu ada perdebatan Ibu Bapak sekalian yang pada akhirnya negara G20 mendukung silakan diterapkan untuk mata uang local currency settlement mata uang regional dari masing-masing negara yang berdagang antar negara tadi itu menggunakan mata uang lokal mereka tentunya ini sesuai dengan perjanjian yang ada di negara-negara tersebut jadi ini untuk untuk apa untuk yang local currency settlement di bidang perdagangan kemudian ada pertanyaan mungkin padahal terkait dengan blockchain currency tadi di dalam forum G20 dan juga isu rezim printing money negara-negara miskin ini tidak dibahas di bawah sekalian blockchain itu banyak kali bentuk yang ini adalah crypto crypto asset nah di dalam forum G20 itu memang dilakukan semacam tugas dimitakan tugas kepada OECD untuk melakukan analisis mengenai how reporting standards jadi standar pelaporan kripto asset kita tahu beberapa negara juga tidak semuanya mendukung terkait dengan masalah kripto ini namun demikian supaya ada kesempatan maka ditugaskan lembaga internasional seperti OECD untuk melakukan kondisi dengan FSB dan lain-lain untuk melakukan analisis reporting standards dari transaksi-transaksi kripto asset tersebut sedangkan untuk rezim printing money saya kira ini tidak tidak dibahas dan kalau dalam konteks kebijakan ini memang tidak ditempuh di dalam apa namanya kebijakan negara-negara dalam konteks untuk membantu negara-negara miskin atau negara-negara perkembang yang membutuhkan bantuan jadi tidak membantu itu terkait dengan rezim printing money untuk percepatan pembangunannya mungkin tambahan yang terakhir mungkin kalau boleh saya address sedikit tadi mengenai biofuel ini juga tidak secara spesifik Pak Andi Makawaru itu terkait dengan kelangkaan minyak goreng itu isunya sangat domestik tidak spesifik dibahas di dalam G20 saya kira ini lebih kepada bagi generasi kebijakan domestik monggo Pak Dan terima kasih Bapak terima kasih penjelasannya kalau dari kolom chat maupun dari ruang question and answer rasa-rasanya sudah semua terjawab semua pertanyaan dari para peserta dan sangat jelas tadi sudah dijelaskan oleh Bapak untuk berbagai aspek mungkin Pak sebelum ditutup barangkali Bapak ada 1-2 menit untuk closing remark terkait dengan presidensi G20 kaitannya dengan agenda-agenda finance track dan bagaimana kemudian upaya-upaya kita untuk bisa mencapai tase-tase deliverable yang sudah ditetapkan Bapak kalian persilahkan terima kasih Pak Dal Bapak Ibu sekalian tema presidensi G20 Indonesia recover together recover stronger itu adalah tema yang berat dan ini memang sangat serius dicanangkan oleh pemerintah untuk menggalang agreement global collaboration agar pemulihan ekonomi global bisa berjalan secara sinkron kalau ada yang lebih dulu bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga bisa diantisipasi kita tidak mungkin Ibu Bapak sekalian akan pulih menjadi lebih kuat kalau kita tidak pulih bersama pesan ini sangat penting pada saat kita melakukan formulasi kebijakan domestik konteksnya dalam peran kita sehari-hari di dalam forum G20 adalah pertama kita harus memahami apa yang sekarang dibicarakan di forum global supaya nanti tidak ketinggalan kalau orang bicara tentang bagaimana bantuan utang untuk negara-negara miskin misalnya negara-negara di Afrika kita tahu ternyata kita negara-negara seperti Indonesia ikut membantu pengurangan atau mungkin restrukturisasi utang di negara-negara miskin tersebut dalam konteks pemulihan ekonomi misalnya terkait dengan proses vaksinasi sebagai salah satu ikhtiar untuk mengendalikan pandemi Indonesia juga memberikan kontribusi besar di dalam agenda di bidang kesehatan bagaimana menutupi financing gaps untuk pencenggahan pandemi di masa depan dan bagaimana menguatkan global para menteri keuangan dan menteri kesehatan ternyata pandemi mengajarkan kepada kita sebesar apapun negara sekuat apapun negara tidak bisa ini itu sendirian butuh koordinasi global butuh kolaborasi global yang pada saat presidensi Indonesia itu semakin kita kuatkan yang terakhir kita juga paham tensi geopolitik yang sekarang dinampingkannya kembang di dunia ada terkait dengan mungkin Rusia Ukraina dan lain-lain juga bagian dari tantangan yang besar yang harus kita kelola Indonesia sebagai negara berkembang tidak memihak satu negara apapun prinsipnya non-block itu punya tantangan untuk mengelola bagaimana kepentingan negara berkembang negara maju negara miskin 20 bisa disuarakan secara tepat secara proporsional dan manfaatnya bisa optimal ini bukan zero sum game ibu bapak sekalian tetapi bagaimana global ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruhnya saya kira itu saya kembalikan kepada Pak Daniel terima kasih Bapak WMP kami kira sekaligus closing remark tadi memberikan semacam semacam pesan pesan nyata kesimpulan akhir dari diskusi kita pada siang pagi enggak siang hari ini bagaimana kemudian Indonesia dengan perannya sebagai presidensi itu bisa menyebatani hubungan antara negara maju negara berkembang dimana di dalamnya tidak ada zero sum game tidak ada yang untung tidak ada yang rugi tapi adalah winning solution dan ternyata terkait dengan beberapa konsen dari beberapa peserta tadi Pak WMP langsung menunjukkan bukti-bukti nyata bagaimana tidak hanya G20 saja memberikan tindakan nyata tapi Indonesia ternyata juga memberikan dukungan kontribusi nyata dalam agenda-agenda G20 terutama misalnya tadi untuk program vaksinasi kemudian untuk penanganan utang negara-negara miskin itu merupakan bukti nyata bahwa sebagai presidensi tidak hanya kita sebagai fasilitator saja tetapi juga memberikan dukungan secara nyata sekaligus bahwa presidensi ini tentu juga akan mendorong agenda-agenda nasional kita untuk juga menjadi perhatian di G20 sehingga G20 itu nanti memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional kita kalau di bagian awal tadi Bapak Menko memberikan hitung-hitungan ekonomis berapa perusahaan kenaikan BDP berapa jumlah tenaga yang bisa terserap dari presidensi ini karena penyelenggaraannya sekian banyak event yang diselenggarakan selenggarakannya di berbagai daerah tentu akan memberikan dampak yang sangat sintikan tapi pada sisi lain selain manfaat ekonomi tadi adalah exposure kita sebagai negara berkembang yang mampu mengambil peran leadership di G20 itu menjadi sangat kursial dan ini merupakan titik awal karena di dua presideni berikutnya India dan Brazil dua-duanya merupakan negara berkembang jadi tonggak yang sekarang dibangun Indonesia ini kemudian akan dilanjutkan oleh India dan Brazil yang kemungkinan juga menyuarakan kepentingan banyak negara berkembang tetapi sekali lagi bahwa meskipun G20 itu non-binding tetapi konsensus base dan bukan satu forum yang zero sikit tetapi forum yang win-win solution baik untuk semua bersama kemudian bisa pulih lebih kuat demikian kami kembalikan kepada Mbak Reni dan terima kasih banyak kepada Bapak WMP atas waktu dan pencerahannya kepada kami semua kepada Mbak Reni kami persilahkan waktunya kami kembalikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Daliono terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Erlangga Hartarto Bapak Edi Priopambudi serta Bapak WMP Saputra atas pencerahannya yang luar biasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Tanoto Foundation serta Pusaka Lembaga Administrasi Negara atas dukungannya sehingga acara ini dapat terselenggara tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari seluruh peserta yang sudah sangat luar biasa mengikuti acara ini baik melalui kanal Zoom maupun kanal YouTube Lembaga Administrasi Negara kami informasikan bahwa untuk e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi formulir evaluasi yang dibagikan melalui link pada kolom chat dan link tersebut akan ditutup 30 menit setelah kegiatan selesai dan kami mohon alamat email yang dimasukkan saat evaluasi diharapkan sama dengan email yang Bapak Ibu gunakan saat registrasi di awal sebelumnya dapat kami informasikan juga bahwa Pusat Pembinaan Analis Kebijakan ELAN kembali mengadakan kegiatan kompak atau komunikasi dan media pembinaan analis kebijakan yang merupakan sarana untuk memberikan pelayanan konsultasi dan ruang untuk bertemunya instansi pembina dengan analis kebijakan kegiatan ini akan dilakukan secara berseri setiap dua mingguan dengan mengusung tema-tema yang tentunya dibutuhkan oleh JFAK untuk seri kompak berikutnya akan diinfokan melalui media sosial pusat pembinaan analis kebijakan nembaga administrasi negara dan selanjutnya kami juga masih menantikan kehadiran Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian pada public lecture seri selanjutnya dan untuk bisa mengikuti seri tersebut Bapak Ibu dapat melakukan registrasi ulang melalui link yang akan disampaikan melalui media sosial pusat lembaga administrasi negara demikian Bapak Ibu sekalian public lecture seri perdana tahun 2022 kali ini saya yang bertugas akhirnya undur diri mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya terima kasih salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih